Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir pada diskusi daring pada siang hari ini yang berjudul Rempah dalam Niaga dan juga Pengobatan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih tentu saja untuk para speaker yang luar biasa yang hadir pada siang hari ini, yaitu kepada Prof. Dr. Singgiti Sulistiyono M. Hung, selamat siang Bapak. Kemudian yang kedua Prof. Dr. Mangestuti Agil MS Apotekar, selamat siang. Dan juga kepada Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I.E. Ibu Dr. Anda Dwi Ratna Nurus Hajarini M. Hung, selamat siang Ibu. Dan juga kepada Kepala-Kepala Dinas yang juga hadir dan juga seluruh audiens yang sudah sangat antusias pada siang hari ini karena kemarin kabarnya yang daftar jauh melebihi sehingga banyak yang tidak bisa ikutan online ya. Sudah mengharapkan siang hari ini diskusinya begitu bersemangat mungkin insya Allah ya. Ya, para audiens sekalian mungkin sebagai pertama-tama saya akan menyampaikan susunan acara untuk pada diskusi dari siang hari ini. Pertama ada pembukaan yaitu pengantar dari Kepala BPNBDIY. Kemudian ada papanan dari pembicara pertama, kedua, dan ketiga. Dan buat Anda yang barusan bergabung, untuk pembicara yang Dr. Hilman Farid, Kedirjan Kebudayaan Kemendikbud, nanti kita ada rekaman langsung dari beliau karena untuk siang hari ini beliau tidak bisa online bersama kita. Untuk mempersingkat waktu mungkin langsung pengantar dari Ibu Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya DIA kepada Ibu Dr. Andadwi Ratna, M. Hung, monggo, untuk pembukaannya ya, untuk pemabarannya. Silahkan Ibu. Matunun Dr. Tisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, selamat siang. Yang terhormat, para narasumber, sudah rawuh semua ini Profesor Dr. Mangestuti Akil. Ibu, selamat siang. Terima kasih sudah rawuh di rumah kita ini, di rumah virtual ini. Terima kasih juga Profesor Dr. Singgih. Saya biasa ngaturi Mas Singgih. Mas Singgih. Sama-sama. Sebenarnya sudah rawuh. Dan sebenarnya ada Dirjen Kebudayaan yang nanti akan berbeda melalui rekamannya. Jadi, saya sekaligus memintakan izin ke Bapak-Ibu semua, para narasumber, moderator, dan juga para peserta semua, karena Pak Dirjen tidak bisa hadir secara virtual barengan dengan kita karena ada kegiatan yang bersama, ada dua kegiatan yang bersama di Jakarta. Dan Bapak mengirimkan rekamannya, nanti akan kita simak bareng-bareng. Mudah-mudahan tidak membuat acara ini tidak mengecewakan panjang dengan semua. Ya, saya yakin tetap karena Pak Dirjen kita harapkan juga bisa rawuh di sini. Dan yang pasti juga semua peserta yang sekarang bisa hadir di Zoom ini dari perwakilan atau para kepala dinas, baik dinas provinsi, DDI, Jateng Jati, maupun dinas kabupaten, kota yang membawa bidang kebudayaan, yang sudah rawuh. Juga perwakilan dari UPT, Satkernya Dirjen Kebudayaan, juga dari Direktoratnya Dirjen Kebudayaan. Jadi, ada beberapa yang juga sudah bergabung dengan kegiatan rempah dalam niaga dan pengobatan. Jadi, memang mudah-mudahan dalam kondisi pandemi ini kita tetap sehat semuanya dan kegiatan kita bisa membawa manfaat nanti. Jalur rempah tidak semata-mata ini tentang hubungan niaga, tentang rempah, tetapi menyangkut banyak aspek saya kira, karena ini adalah sebuah interaksi budaya. Jadi, ada banyak pertukaran, baik pertukaran ilmu pengetahuan, keterampilan, keahlian, pertukaran bahasa, pertukaran agama bahkan, dan kemudian juga interaksi sosial yang lain. Yang terjadi akibat adanya hubungan, yang menghubungkan jalur rempah yang tadinya dari dunia barat, timur, dengan banyak bangsa, banyak negara, banyak daerah, banyak personel yang terlibat di dalam urusan rempah sejak masa sebelum masehi sampai sekarang. Dan kelanjutannya ini terus. Jadi, ini adalah kontinu begitu, keberlanjutan. Sampai sekarang, rempah masih tetap terus untuk kehidupan, keseharian ini masih sangat tampak. Dan sepertinya, dengan adanya pandemi ini, rempah terus ini naik daun. Jadi, Ibu Prof Manges. Jadi, bahkan kemarin kita tahu semua di media cetak, di media di layar kaca, maupun di mana, banyak sekali yang memasang atau menginformasikan naiknya harga rempah, empon-empon, dan sebagainya di pasaran. Dan itu kaitannya adalah dengan adanya pandemi ini. Bagaimana rempah, kemudian obat-obatan herbal itu bisa menaikkan daya tahan tubuh. Nah, ini juga nanti mudah-mudahan terus akan tersosialisasi sistem pengetahuan, sistem budaya, interaksi sosial, pertukaran keterampilan, dan sebagainya yang ada di masyarakat. Terus akan kita gali bagaimana jejak rempah, baik yang itu berupa warisan budaya tak benda. Nah, sekarang ada yang menyebut warisan budaya tak benda ini adalah warisan budaya hidup. Tadi malam baru dengar dari staf ahli UNESCO yang mengurusi tentang Intangible Cultural Heritage, dibahasakannya menjadi warisan budaya hidup. Dan juga warisan budaya yang tangible, kemudian juga jaringan yang terbangun. Bagaimana jejak-jejak yang ada bisa kita kelola di hari ini dengan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, juga pembinaan, dan arahnya ke depan. Nanti bisa untuk kesejahteraan masyarakat dengan mengangkat banyak hal dari potensi yang ada. Tidak hanya di masa lalu. Masa lalu memang awalnya, tetapi sampai sekarang masih terus. Dan mudah-mudahan diskusi kita kali ini nanti dengan dua narasumber dan juga rekaman dari Pak Dirjen bisa menambah wawasan kita semua, dan bisa kita kembangkan nanti rempah ini untuk kesejahteraan kita semua. Tidak lupa, agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, tentunya marilah kita awali kegiatan diskusi kita hari ini dengan doa bersama dan dengan ucapan basmalah kita mulai kegiatan kita di siang hari ini dan dengan bacaan itu pula kegiatan ini saya nyatakan dibuka. Selamat mengikuti kegiatan daring dan monggo, saya kembalikan ke Ibu Dr. Cantri, Dr. Tisha agar diskusi ini jalannya bisa lancar. Monggo, saya direkkan dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam. Monggo, yang beragama lain silahkan menyesuaikan. Saya persilahkan. Saya kembalikan ke Dr. Tisha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sugan siang, selamat berdiskusi. Tes, tes. Halo. Ya, masuk. Bisa masuk, ye? Terima kasih. Terima kasih sekali kepada Dr. Randa Dwi Ratna Nurhajarini M. Hungyeh sudah memberikan sambutan sekaligus pembukaan acara pada siang hari ini yaitu diskusi daring rempah dalam niaga dan pengobatan. Mungkin sebagai awal ya, saya dari dunia kedokteran juga kebetulan, jadi untuk rempah-rempah memang di Indonesia, di Indonesia rempah-rempah memang sudah sangat luar biasa dan dia memang merupakan komoditi yang luar biasa. Jadi, kenapa dulu para penjajah itu kepengen ke Indonesia, penjajah kita itu? karena memang kita adalah produsen rempah-rempah yang luar biasa. Dan sebagai dari dunia kedokteran sendiri, ekstrak-ekstrak dari rempah-rempah pun ada yang sudah menjadi fitofarmaka atau obat-obatan yang memang dijadikan obat. Nah, untuk bagaimana kisahnya, kenapa ada rempah-rempah bisa ke Indonesia, kemudian sejarahnya, dan juga apa efek-efek rempah terhadap kesehatan dan terhadap menjadi pengobatan, nanti kita langsung saja dengarkan pemaperan dari pembicaraan dulu. Untuk yang pertama, ini adalah dari Dirjen Kebudayaan Kementikbud, ada Dr. Hilman Farid, ini nanti ada rekaman yang akan kita dengarkan bersama-sama, karena beliau tidak bisa hadir untuk siang hari ini secara online. Monggo kepada BPNB untuk menyayangkan rekaman dari Bapak Dr. Hilman Farid. Terima kasih. Selamat siang, Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya mohon maaf tidak dapat hadir langsung dalam webinar, jadi saya hadir melalui rekaman, tapi itu tidak mengurangi wabarakat saya pada seluruh peserta dari webinar ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait upaya pengembangan dan pemanfaatan jalur rempah. Sebagai informasi, Kementerian sudah memutuskan untuk mengusulkan jalur rempah ini menjadi salah satu warisan dunia yang dilakui oleh UNESCO. Memang prosesnya masih sangat lama, dan kita sekarang ini di dalam tahap penjajakan, berusaha menandai apa-apa saja situs kawasan yang termasuk di dalam jalur rempah ini, dan bersamaan dengan itu tentu juga ingin menghidupkan kembali jalur rempah secara kultural. Artinya kita melihat ekspresi, budaya, pengetahuan, macam-macam yang ada di dalam sepanjang jalur rempah, sehingga mungkin bisa mengangkatnya sebagai kesatuan. Nah, usul untuk jalur rempah menjadi salah satu situs warisan dunia ini, memang dimulai sudah cukup lama saya kira ya, diskusinya sudah beberapa tahun berlangsung, dan sekarang ini kita berusaha mengkonsolidasi temuan-temuan, dan juga sumber daya yang kita miliki untuk memastikan bahwa proses ini bisa berjalan. Dan ada beberapa hal yang menarik yang saya ingin bagi dalam kesempatan ini. Yang pertama itu memang mengenai jalur rempahnya sendiri. Nah, biasanya yang kita tahu kalau usulan untuk menjadi warisan dunia di UNESCO itu adalah situs, seperti purmudur, dan juga perambanan, atau kawasan, seperti sangiran, tetapi sekali ini kita mengusulkan sebuah jalur, jalur rempah. Dan ini bukan tanpa presiden, sudah ada beberapa jalur yang ditetapkan sebagai warisan dunia, yaitu jalur sutra yang kita tahu, dan itu melibatkan bukan hanya Cina, tetapi banyak negara lain, dan juga jalur di gunungan Andes. Dan ini semua sifatnya multinasional, dan hal itu yang sama yang akan kita lakukan dengan jalur rempah. Dan kawasan ini tentu melihat kecenderungan bahwa warisan budaya itu sesungguhnya juga lintas bangsa, sifatnya internasional menjadi warisan yang sebetulnya dimiliki oleh umat manusia. Dan saya kira itulah semangat dari World Heritage Committee di UNESCO untuk mencari lebih banyak lagi warisan budaya bersama yang bisa diusulkan secara multinasional, untuk menegaskan sekali lagi bahwa warisan dunia itu sebetulnya milik umat manusia secara keseluruhan. Nah, mengapa jalur rempah? Dan saya kira ini pertanyaan yang bolak-balik muncul gitu ya, karena dalam berbagai kesempatan sejarawan menekankan gitu, bahwa cerita rempah ini juga cerita penderitaan, cerita kekalahan. Terutama kalau kita ingat apat ke-16, apat ke-17, ketika VOC mulai berkembang, kekuasaannya di seluruh Nusantara ini, yang kita lihat adalah cerita kekalahan. Kemudian VOC menguasai atau katakan menopoli perdagangan rempah, dan itu menjadi tentunya cerita yang kenangan ya, yang tidak mengenakan bagi banyak komunitas kita. Tapi kalau kita ingat bahwa jalur rempah sebetulnya sebuah jalur yang jauh lebih tua umurnya, melampaui umurnya kolonialisme atau kehadiran Eropa di sini, bahkan mundur sampai 2.000 tahun yang lalu, maka kita akan melihat gitu, bahwa jalur rempah sebetulnya pada saat persamaan adalah jalur kebudayaan. Berkembang kebudayaan di Nusantara ini, di masyarakat yang hidup di dalam pulau-pulau yang terpisah-pisah, di seluruh Nusantara ini, sebetulnya dipersatukan atau dipertemukan, karena adanya komunikasi, dan salah satu media yang penting di dalam proses komunikasi itu adalah rempah-rempah gitu ya, jadi diperdagangkan mulai dari Maluku, Maluku Utara, dan saya kira di sepanjang Jawa, Sumatera, Selatan Kalimantan, dan seterusnya, kita menemukan ya, tapak-tapak dari jalur rempah yang historis ini, yang jauh melampaui kolonialisme, dan ini yang sebetulnya ingin kita juga angkat di dalam nominasi nanti ke UNESCO gitu ya, bahwa kita berhenti pada sejarah kolonialisme, tapi mundur ke belakang untuk melihat ikatan-ikatan historis ya, di masyarakat di seluruh Nusantara ini, yang terbentuk di dalam waktu tidak kurang dari 2000 tahun. Nah, tahap-tahap perkembangan atau kegiatan yang akan kita lakukan itu memang cukup kompleks, dan pada masa awal ini, kita betul-betul mengeksplorasi ya, jadi ingin melibatkan sebanyak mungkin stakeholder di dalam proses pengusulan ini, melibatkan mereka bukan hanya di dalam riset mengenai jalur rempah, tetapi juga melihat kegiatan-kegiatan praktek-praktek terkait rempah yang ada di seluruh Nusantara ini. Dan saya dalam beberapa pertemuan ya, untuk mempersiapkan ini, selalu takjub ya, bahwa ada hal-hal baru selalu, dari mereka yang bergerak di bidang sejarah, arkeologi, antropologi, tentu ilmu-ilmu humaniora, tetapi juga mereka yang bergerak di gastronomi, mereka yang bergerak di bidang kesedian, jadi kita melihat sebetulnya jalur rempah ini adalah untayan, dari segian banyak praktek-praktek kebudayaan yang hidup sampai hari ini. Dan yang kita lakukan di masa awal ini adalah mendokumentasi, mengumpulkan informasi, semisal mungkin kita melibatkan teman-teman mahasiswa melalui kerakan Merdeka Belajar dan juga kampus Merdeka yang memberi peluang bagi mahasiswa untuk meluangkan atau menggunakan setidaknya dua semester dari perjalanan mereka selama kuliah untuk kegiatan-kegiatan di luar prodi mereka. Jadi, jalur rempah ini akan menjadi salah satu tempat mahasiswa bisa menggunakan waktunya selama dua semester di dalam kerangka kampus Merdeka. Dan selanjutnya kita juga ingin mempertemukan stakeholder dari berbagai bidang yang berbeda-beda yang mungkin selama ini tidak dipertemukan, tidak pernah ketemu, karena dianggap bidang yang terpisah-pisah. Nah, stakeholder ini kita ingin bertemukan di dalam sistem laut yang ada di Indonesia ini. Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah tahu bahwa Indonesia ini di samping negara kepulauan yang terdiri tidak kurang dari 17.000 pulau juga punya enam sistem laut yang berbeda-beda. Dan saat ini kita tengah mengumpulkan para stakeholder inti yang bergerak di dalam logika geografi laut ini dan melihat dinamika yang muncul, pola interaksi yang kemudian berkembang, sejarahnya yang juga sangat spesifik, sehingga pelan-pelan kita bisa memperkuat narasi tentang sistem laut ini sebagai bagian yang sangat penting dari jalur rempah. Dan tentu akan ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan terkait upaya itu, mulai dari publikasi dan juga forum seperti webinar ini untuk mensosialisasi capaian-capaian di dalam program ini, tetapi juga untuk, apa istilahnya mungkin, stop taking. Kita ingin mengetahui apa-apa yang sudah diketahui, belum diketahui, dan masih perlu diketahui. Jadi ini satu program saya kira yang melibatkan banyak sekali pihak. Saya terus terang, saya sendiri belajar sangat banyak ya dari proses ini dan merasa sangat diperkaya oleh diskusi-diskusi yang dilakukan. dan pada akhirnya kita ingin bahwa semua upaya, semua inisiatif yang dilakukan, pada akhirnya bisa mengerucut, memperkuat pengusulan itu, dan mudah-mudahan kalau misalnya semua bisa berjalan dengan baik, maka dalam waktu tiga atau empat tahun, kita sudah punya bayangan yang lebih solid, bagaimana mengusulkan jalur rumpah ini sebagai warisan dunia di UNESCO. Sebagai penutup, saya ingin juga menggarisbawahi bahwa walaupun kerangka kerja utamanya adalah pengusulan warisan dunia ke UNESCO, tetapi itu bukan satu-satunya hasil. Saya kira yang sangat penting justru adalah proses komunikasi, temuan-temuan, interaksi yang terjadi di dalam pengusulan itu. Dan seperti webinar ini mempertemukan kita, ada mungkin banyak sekali informasi yang bisa dipertukarkan, yang intinya nanti akan memperkaya juga pengetahuan kita mengenai sejarah dan warisan budaya di Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, sekali lagi mohon maaf, tidak dapat bergabung langsung di dalam webinar, tapi saya mengucapkan selamat kepada semua peserta, semoga apa yang dibicarakan pada hari ini akan membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya begitu para audiens sekalian, tadi pemaparan dari Dr. Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Indonesia. Semoga bisa kita ambil isi, intinya, atau sari dari penjelasan beliau. Nanti jika ada ceritanya, nanti kita akan bahas bersama-sama. Yang langsung saja untuk pembicaraan yang kedua, kita ada Prof. Dr. Singgi T. Sulis Tiono, M.Hum. Beliau adalah pakar sejarah, rempah, dan juga maritim. Beliau staf pengajar Departemen Sejarah Universitas Jiponegoro, Semarang. Beliau menempuh pendidikan di S3 di Leiden, Belanda. Dan tentu saja syarat prestasi sebagai dosen teladan juga. dosen berprestasi. Karena beliau adalah ahli rempah dan ahli sejarah dari rempah dan maritim, maka kita perlu mendengarkan dengan seksama penjelasan dari Prof. Singgi. Monggo, Prof. Singgi untuk memberikan pemaparan sekitar 15-20. Silahkan. Ya, terima kasih, Bu Tisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi lebih fokus ke sejarah perniagaan rempah. Karena nanti untuk rempahnya sendiri sebagai item untuk pengobatan, nanti insya Allah Bu Mangestuti yang akan menjelaskan. Baik, ini saya mungkin perlu, mungkin minta bantuan Mas Indra ya, untuk menampilkan. Halo? Iya? Semoga Prof. diunjukkan. Mas Indra ya, saya akan menyampaikan makalah ini dengan judul rempah sebagai penggerak sejarah perniagaan Jawa dan konteksnya hingga masa modern awal. Beberapa fokus yang nanti akan kita bicarakan adalah bagaimana dan mengapa rempah itu bisa menjadi penggerak sejarah. Kemudian bagaimanakah peran orang Nusantara, orang Indonesia lama pada zaman dulu, dan bagaimana juga peran dari orang India dan Cina di dalam perniagaan rempah yang ada di jalur rempah atau Spice Road ini. Dan juga nanti materi terakhir, mengapa Jawa begitu penting? Sebagai satu bukti bahwa rempah itu pernah menjadi penggerak, penggerak, bukan hanya sejarah Nusantara, tapi saya kira juga sejarah internasional atau sejarah global. Baik, saya akan mulai dari persoalan kekinian. Jadi ada dua hal penting. Jadi yang pertama, sekarang ini jalur-jalur perniagaan kuno ini sedang menjadi bahan kontestasi dari berbagai kekuatan politik, khususnya kita melihat RRT, ini sudah semacam mengklaim bahwa jalur sutra atau Silk Road yang melintas antara Asia Timur sampai ke Eropa, ini menjadi semacam properti dari Cina. Meskipun tentu saja seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, bahwa sesungguhnya entah itu jalur sutra maupun jalur rempah itu merupakan world heritage atau warisan dunia. Tetapi tentu saja dibalik itu tetap ada kepentingan negara atau bangsa yang dicoba untuk membangun narasinya. Jadi kalau orang bicara tentang jalur sutra, itu biasanya imagenya akan selalu terbayang pada Cina. Demikian juga kalau kita bicara mengenai jalur rempah, Tentu saja ini yang menjadi brand imagenya adalah kaitannya Indonesia. Nah di sini Cina pernah mengusulkan kepada UNESCO bahwa jalur rempah atau jalur maritim antara Asia Timur dengan Samudera Hindia itu dikatakan sebagai maritime Silk Road atau jalur maritim sutra. Jalur maritim sutra. Nah padahal sesungguhnya sebetulnya yang lebih dominan di dalam perniagaan melalui jalur laut itu adalah rempah. Sehingga kalau kita bicara rempah mestinya image yang ada di dalam pemikiran kita adalah Indonesia. Jadi pada waktu itu yang diperdagangkan utama di jalur maritim antara India dan Cina atau bahkan sampai ke negeri barat yang lain itu adalah rempah. Sedangkan komoditi yang lain itu sesungguhnya lebih merupakan satu komoditi suplemen atau bahkan sebagai alat tukar untuk memperoleh rempah yang laku di pasaran baik itu Cina maupun India ataupun di negeri-negeri barat yang lain, bahkan di negeri Asia Tengah. Nah inilah, jadi sekarang terjadi semacam kontestasi. Meskipun ini world heritage, tapi tentu saja ini terkait dengan kepentingan negara tertentu. Nah oleh sebab itu, kita perlu mendukung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen untuk memperjuangkan spice root ini sebagai sesuatu yang menjadi branding bagi Indonesia. Meskipun tadi disampaikan oleh Pak Direktur, sejarah rempah ini adalah sejarah tentang Malapetaka bagi bangsa Indonesia tetapi sesungguhnya kalau kita melihat jauh lebih ke belakang, rempah juga pernah menjadi penggerak sejarah dan menjadi media untuk membangun kejayaan, mulai dari zaman kuno hingga masa menjelang kedatangan orang-orang Eropa. Nah disinilah maka saya kira rempah itu menjadi salah satu tenaga penggerak sejarah yang penting di dalam sejarah Indonesia, bahkan Asia Tenggara, dan bahkan dunia. Sehingga memasuki zaman awal modern. Selanjutnya, sebetulnya rempah itu apa? Jadi saya kira secara singkat rempah itu ya ada pala, ada lada, bunga, pala, gunung kayu manis, cengkeh, dan berbagai macam jenis tanaman obat. Ini pernah menjadi komoditi dagang yang penting. Sebab apa dulu ketika zaman pra-modern, obat-obatan itu masih menjadi sesuatu yang langka sebelum ditemukan adanya vaksin-vaksin modern atau obat-obat kimia. Dan pada waktu itu penyakit dan wabah itu menjadi tantangan yang paling besar di dalam sejarah umat manusia. Jadi kenapa dulu perkembangan penduduk begitu sangat lamban, termasuk Jawa. Jawa ini kan sekarang menjadi pulau yang terpadat di dunia, tetapi dulu sebelum orang-orang Eropa itu menerapkan vaksin modern, maka perkembangan penduduk Jawa itu sangat lamban. Jadi pada awal abad 19 itu, penduduk Jawa baru maksimal kurang lebih 6 juta. Jadi hampir separuh penduduk Jakarta, itu tersebar di seluruh Jawa. Itu sumbernya adalah karena mungkin ketidakmampuan di dalam mengulah bahan-bahan alam ini untuk menjadi obat-obatan. Cina yang sejak ribuan tahun sebelum masa itu sudah mengembangkan obat-obat herbal, bahkan sampai sekarang, hasilnya adalah penduduk Cina itu sangat membeludak. Jadi pentapa pentingnya obat-obatan di dalam sejarah umat manusia. Nah, rempah juga sangat terkenal untuk obat-obatan pada waktu itu. Sehingga dia sering disebut sebagai buah dari surga karena sudah menjadi elemen kebudayaan tertentu bagaimana hebatnya rempah itu di dalam mengatasi persoalan-persoalan kesehatan yang dihadapi oleh umat manusia. Nah, sekarang mungkin tantangan bagi Indonesia untuk sekarang adalah bagaimana mengembangkan bahan rempah ini menjadi obat yang manjur. Kalau dalam bahasa Jawanya itu cespleng, bisa bersaing dengan obat-obat kimia. Ini misalnya kira adalah PR terutama dari formasi. Nah, oleh sebab itulah, maka karena untuk mengejar sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan mereka, maka apapun dikorbankan, entah itu harta, nyawa, kehormatan, kekuasaan, dan sebagainya, itu untuk memperoleh rempah. Sehingga disinilah maka rempah tidak hanya menjadi satu kekuatan magis di dalam dunia kesehatan, kemudian untuk mengawetkan bahan makanan, bahkan juga untuk membuat mumi, dan sebagainya. Tetapi rempah juga menjadi kekuatan magis yang mampu menentukan dan mengubah sejarah serta peta dunia. Nah, ini kehebatan rempah yang berasal dari Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya adalah, ini sebenarnya adalah slide beberapa contoh penggunaan rempah pada zaman dulu, mulai dari bumbu masak, kemudian untuk upacara keagamaan di India, kemudian juga di Mesir kuno itu ada mumi yang sangat terkenal, yaitu ramuan-ramuannya untuk mengawetkan mayat itu juga dari bahan-bahan rempah, dari lada, sampai juga pada zaman kekaisaran Romawi Barat. Itu juga tradisi menggunakan rempah untuk mumifikasi itu masih terus digunakan. Kemudian juga bahkan sampai zaman Yesus, itu ceritanya juga jasadnya juga dibalur dengan rempah. Sehingga tradisi mumifikasi itu sebenarnya tidak hanya di Barat, tapi bahkan sampai di Cina pun juga demikian. yaitu beberapa penggunaan rempah pada zaman dulu yang sangat populer, sehingga harganya menjadi sangat mahal. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, siapa sesungguhnya yang menjadi pemasok awal dari komoditi rempah ini? Nah, pada awalnya sebetulnya bukan Indonesia yang menjadi pemasok rempah untuk zaman Mesir kuno. Jadi pemasok awalnya adalah dari India, dari Malabar. Jadi pada waktu itu India memang sudah terkenal sebagai penghasil lada, kemudian kayu manis itu dipasok dari Sri Lanka. Nah, orang-orang India, para pelaut India ini membawa rempah ini beserta tekstil, kemudian diperdagangkan ke Eropa, melalui Laut Arab, kemudian Laut Merah, kemudian menggunakan sungai Nil untuk menuju ke kota Alexandria, sampai di Laut Tengah. Dan di sana kemudian diperdagangkan ke Eropa. Kemudian ke Eropa, kemudian juga ke timur dekat kuno. Jadi ini pemasok awalnya dari India sampai ke Timur Tengah, dan bahkan juga ketika jalur rempah melalui Laut itu berkembang, yaitu rempah juga diperdagangkan melalui jalur sutra di daratan Asia. Nah, sebaliknya India ingin berusaha untuk memperoleh emas di dalam perdagangan itu. Nah, inilah peta jalur rempah kuno antara India sampai ke Eropa. Jadi pada waktu itu, orang-orang India belum berlayar ke timur, sampai ke Asia Tenggara, apalagi sampai ke Cina. Ini adalah ribuan tahun sebelum Masehi, hingga awal-awal abad Masehi. Pertanyaannya adalah, kapan rempah Nusantara itu mulai memasuki pasaran di dunia? Ini terutama setelah pada awal abad Masehi, itu terjadi pergulakan di jalur sutra lewat daratan. Sehingga pasokan emas untuk para perdagang India ini menjadi lumpuh. Apalagi juga ada kebijakan dari Romawi untuk menyetop ekspor emas ke India, karena akan melumpuhkan perekonomian mereka. Sehingga mau tidak mau, orang India harus mencari sumber item perdagangan lain, selain berdagang ke utara ataupun ke Eropa. Nah, oleh sebab itulah, maka orang-orang India berpikir untuk berlayar ke timur. menuju Asia Tenggara. Nah, orang-orang India sudah tahu bahwa pelayaran ke timur itu sudah lama dirintis oleh orang-orang Nusantara atau Melayu Nusantara. Jadi, sebelum abad Masehi, orang-orang nenek moyang Indonesia, orang Austronesia itu bahkan sudah sampai ke Madagaskar. kemudian sampai di pantai-pantai di India. Sehingga ketika orang-orang India itu kehilangan sumber emasnya, mereka berusaha untuk berlayar ke timur melalui laut dengan mengikuti jalur pelayaran yang sudah dirintis oleh orang-orang nenek moyang Indonesia atau Melayu Austronesia. Nah, dengan demikian, maka sesungguhnya yang menjadi pionir untuk menghubungkan antara Nusantara dengan India itu, sebetulnya kemungkinan besar, nanti bisa diteliti lebih lanjut, adalah orang-orang Melayu Austronesia. Jadi, nenek moyang orang-orang Indonesia yang pada waktu itu sudah memperdagangkan emas, kemudian tembaga, besi, sampai juga memperdagangkan rempah-rempah, terutama kayu manis. Nah, itulah. Jadi, sebetulnya orang-orang India itu bukan sebagai pionir yang membuka pelayaran ke Nusantara, tetapi sebetulnya orang-orang Indonesia lah yang berlayar duluan menuju ke India. Jadi, ini saya kira satu poin yang sangat penting. Ya, next. Next, ya. Nah, jadi, ini adalah jalur sutra yang di daratan dan jalur rempah yang ada di lautan yang tadinya orang-orang Indianya berlayar ke barat, kemudian setelah jalur sutra mengalami pergulakan, dia berlayar ke timur, mengikuti alur yang telah dibangun oleh orang Melayu Austronesia, yang pada awalnya itu dengan menyeberangi tanah genteng kera yang ada di selatan Thailand atau Malaysia bagian utara. Ya, next. Nah, ini awal orang-orang India yang berusaha menuju ke Nusantara, yang di dalam kitab-kitab kuno India sendiri sudah pernah diceritakan, adanya Suwarnadwipa, kemudian ahli geografi dari Yunani Romawi itu menyebut sebagai Golden Hersonis, dan sebagainya, yang menunjuk kepada negeri timur Asia Tenggara yang menghasilkan emas. Setelah itu, maka orang India berlayar ke Nusantara, ternyata mereka tidak hanya memperoleh emas yang dihasilkan di Semenanjung Malaya, tetapi juga di Sumatera, tetapi mereka juga menemukan sumber rempah-rempah yang sangat berlimpah dan sangat lengkap, serta harganya itu lebih murah. Jadi ini yang ditemukan oleh orang-orang India yang sebetulnya sudah lama diperdagangkan oleh orang-orang Melayu Austronesia ke negeri-negeri Barat. Ya, next. Nah ini, jadi poinnya adalah jadi orang Nusantara yang merintis rute pelayaran antara Asia Tenggara dengan India. Artinya yang merintis jalur rempah ke barat itu adalah orang-orang dari Melayu Austronesia atau nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, kemudian setelah semakin ramai, maka muncullah pusat-pusat politik, pusat-pusat ekonomi, terutama di kawasan Nusantara bagian barat. Nah, akhirnya pelayaran orang-orang India itu tidak lagi lewat menyeberang garatan di Tanah Gendeng Kera, tetapi kemudian melalui Selat Malaka, kemudian Selat Bangka, untuk menuju ke Pantai Utara Jawa, dan sebagian juga kemudian menuju ke Kalimantan dan akhirnya menuju ke Daratan Cina. Ya, next. Nah, ini adalah beberapa pusat-pusat politik dan ekonomi yang muncul pada masa pra-Sriwijaya atau zaman Hunan, sampai abad ke-4, sampai ke-5 Masai, sebelum Sriwijaya. Jadi, berbeda dengan sampaikan Pak Direktur tadi, sejarah rempah adalah sejarah penderitaan, tapi sebetulnya rempah juga menjadi sumber dari kejayaan orang-orang Nusantara sebelum adanya kolonialisme barat. Jadi, mereka membangun kejayaan karena mampu memanfaatkan komoditi rempah ini di dalam world supply chain. Jadi, rantai suplai dunia rempah-rempah yang ternyata sumbernya tidak hanya bisa ditemukan di India, tapi juga di Nusantara. Ya, next. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan hubungan antara Nusantara dengan Cina? Singkat kata bahwa sebagaimana halnya hubungan Nusantara dengan India, maka yang menjadi pionir hubungan antara Nusantara dengan Cina itu juga orang-orang Nusantara. Yang oleh orang Cina pada waktu itu disebut sebagai orang Kunlun. Orang, bukan Cholun, tapi Kunlun. Kunlun itu menyebut orang-orang barbar yang berasal dari negeri selatan atau Nanyang. Mengapa demikian? Karena tradisi pelayaran Cina sendiri sebetulnya adalah pelayaran sungai. Jadi mereka belum mampu untuk berlayar menggunakan kapal di laut. Lebih sebagai negara daratan. Sehingga ada bukti bahwa para pesiarah Buddha dari Cina yang menuju ke India, biasanya diceritakan mereka itu menumpang kapal-kapal. Entah itu kapal dari India atau Persia, ataupun kapal-kapal dari Nusantara. Sepertinya, seperti ini, atau Tahien, atau Itzing. Mereka menumpang kapal, jadi tidak membawa kapal sendiri. Dan di dalam banyak sumber data yang berasal dari Cina, dari Kekaisaran Cina itu banyak mencatat bagaimana orang-orang utusan dari kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara ini yang mengirimkan utusan dagang ke Kekaisaran Cina. Itu dicatat dengan baik. Ini memang agak berbeda dengan India yang tidak punya banyak catatan mengenai kedatangan orang Nusantara di sana. Kemudian juga temuan-temuan arkeologis juga mendukung adanya hal itu mengenai kepeloporan dari orang-orang Asia Tenggara. Ini adalah hasil temuan arkeologi maritim. Ternyata yang dari... Kembali ke grafik tadi ya. Halo, kembali ke grafik. Ini yang kapal-kapal atau situs-situs maritim yang ditemukan dari kawasan Laut Cina Selatan yang merupakan jalur antara Asia Tenggara dan Cina dari abad ke-4 Masei itu adalah kapal-kapal Austronesia, kapal-kapal Asia Tenggara. Itu sudah ditemukan dari abad ke-4 Masei. Sedangkan kapal-kapal dari India, Persia, Arab itu situsnya baru ditemukan sejak abad ke-9 Masei. Abad ke-10 dan seterusnya. Sedangkan kapal Cina atau Chinese Junk ini yang berwarna merah itu baru ditemukan dari abad ke-12 Masei. Jadi orang-orang Cina memiliki kemampuan untuk menjelajah Laut Selatan itu terutama dari abad ke-11, abad ke-12. Terutama setelah orang-orang Cina itu belajar membuat kapal yang laut yang berasal dari dari Nanyang, dari negeri-negeri Selatan, termasuk kapal-kapal Nusantara, maupun kapal-kapal dari Timur Tengah. Mereka belajar. Dan ketika pada abad ke-13, abad ke-12, itu Kaisar Mongol mengirimkan utusan armada lautnya ke Kertanegara, itu dengan mudah Kertanegara itu bisa mengalahkan mereka. Demikian juga pada masa Raden Wijaya. Kenapa? Karena mereka belajar perkapalan untuk laut ini agak terbelakang. Jadi justru belajar dari Indonesia. Sekarang Indonesia kalah jauh dengan RRC ini. Sehingga titik penting yang perlu kita ekspos adalah bahwa orang-orang Nusantara, nenek moyang bangsa Indonesia itulah yang menjadi pionir membangun jalur rempah melalui laut yang menghubungkan antara dua raksasa pada waktu itu, yaitu India dan China, di mana hubungan melalui darat pada waktu itu, yaitu jalur sutra, sedang mengalami pergulakan-pergulakan. Sehingga jalur laut menjadi media yang penting menghubungkan dua raksasa itu. Sehingga sebetulnya penyebutan maritime silk route itu seperti yang diklaim oleh RRC, itu sebenarnya kurang pas. Yang pas adalah spice route atau jalur rempah. Karena komoditi utama yang dicari pada waktu itu mulai dari China sampai ke Eropa adalah rempah. Jadi sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat dunia karena digunakan untuk berbagai kepentingan. Nah, ya, next. Nah, jadi itu poin yang pertama sudah sangat jelas, bagaimana peran pionir orang-orang Nusantara. Kemudian yang kedua, bagaimana jalur maritim itu merupakan jalur rempah, bukan maritime silk route, tetapi spice route. Nah, kemudian bagaimana dengan Jawa? Nah, saya memunculkan Jawa ini untuk membuktikan bahwa rempah itu betul-betul menjadi penggerak sejarah Nusantara. Mengapa? Karena Jawa sendiri yang sebetulnya bukan penghasil rempah yang utama, tetapi dinamikanya, dinamika sejarahnya itu banyak ditentukan oleh perniagaan rempah. Setidak-tidaknya ini sampai pada masa modern awal, ketika orang-orang Barat mulai datang ke Nusantara dan melakukan dominasi. Selanjutnya. Oke, jadi ini adalah gambaran meskipun Jawa itu bukan penghasil rempah, tetapi nilai lebih dari Jawa itu adalah karena posisinya yang sangat strategis di dalam perdagangan di Nusantara. Kenapa? Karena pada waktu itu pelayaran itu tidak bisa langsung berlayar jarak jauh. Jadi harus mampir ke berbagai pelabuhan karena keterbatasan teknologi. Nah, di sinilah maka Jawa memiliki letak yang sangat strategis yang berada di tengah-tengah Nusantara. Kemudian juga memiliki tanah yang subur sehingga menghasilkan beras yang bisa diekspor untuk wilayah-wilayah yang tidak menghasilkan bahan makanan yang cukup. Sebetulnya munculnya Jawa di dalam panggung sejarah Indonesia itu juga erat kaitannya dengan perkembangan perniagaan rempah. Terutama antara India dan Cina. Jadi pelabuhan-pelabuhan terutama di pantai utara Jawa itu menjadi bagian dari supply chain terutama untuk rempah antara India dan Cina. Nah, sebab itulah dalam konteks itu muncul kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi di sepanjang pantai utara Jawa yang kuno, seperti berdasarkan sumber Cina itu disebut adanya SEPO atau Jawa, kemudian ada HULUTAN, ini diidentikan dengan taruhan negara, sebelum taruhan negara, kemudian ada TOLOMO, istilahnya, dari Cina, kemudian HULING atau Kerajaan Kalinga, yang semuanya itu muncul karena dinamika perniagaan rempah. kemudian sesuai dengan dinamika yang terjadi di dalam dunia perdagangan Maktabi, maka semenjak abad 1 Masei dan seterusnya, maka Cina yang sebelumnya itu menggantungkan dirinya pada suplai lada dari India, tapi setelah ditemukan jalur yang semakin ramai hubungan antara Cina dengan Nusantara, maka suplai terhadap rempah-rempah itu cukup dipenuhi oleh Nusantara. Jadi ada semacam substitusi untuk komoditi rempah. Dan bahkan ini lebih lengkap lagi, bukan hanya lada, tapi juga ada pala, ada cengkeh, ada kayu manis, dan berbagai macam jenis obat-obatan. Bahkan rempah dari Indonesia ini di samping lebih lengkap juga lebih murah. Sehingga suplai terhadap Cina ini menjadi semakin berkembang pada waktu itu. Jadi Indonesia mengekspor ke Cina. Kalau sekarang kan kebanyakan Indonesia mengimpor dari Cina. Itu dulu kejayaan Indonesia karena rempah itu. Kemudian ternyata perkembangan Jawa ini sangat diawasi oleh Sriwijaya, yang pada waktu itu sedang sebagai kerajaan yang masih sangat muda, punya energi yang besar, melakukan ekspansi. Sriwijaya tidak hanya melakukan ekspansi ke seluruh Sumatera, juga Semenanjung Melayu, Bangka, sampai Kalimantan, dan bahkan juga akhirnya Jawa menjadi target dari konflik dengan Sriwijaya. Sehingga kerajaan Taruman Negara, Kalimantan, itu bisa dikuasai. Kemudian bahkan sampai ke pedalaman Jawa. Sehingga salah satu teori mengatakan, maka lahirlah dua dinasti di pedalaman Jawa tengah pada waktu itu, yaitu dinasti Sanjaya, Hindu, yang merupakan asli dari Jawa. Kemudian dinasti Saylendra, beragama Buddha, yang mungkin merupakan hasil dari pengaruh ekspansi kerajaan Sriwijaya. Bahkan yang menarik adalah ditemukan beberapa prasasti di Jawa itu yang berbahasa Melayu kuno. Padahal biasanya orang-orang Jawa pakai bahasa Jawa kuno, atau bahasa Sangsekerta. Nah, ini adalah peta Sriwijaya, saya kira tidak perlu saya jelaskan. Yang jelas di sini, Jawa, tengah Jawa Timur itu menjadi bagian wilayah inti dari Sriwijaya. Nah, barulah kemudian setelah abad ke-10 Masehi, ketika Sriwijaya juga sibuk dengan dirinya sendiri, kemudian Mataram juga karena konflik-konflik internal, dan berbagai faktor alamnya, akhirnya pindah ke Jawa Timur. Nah, jadi pusat kerajaan di Jawa pindah ke Jawa Timur, dan ini semakin menimbulkan dinamika di dalam perniagaan rempah. Jadi ekonominya tidak hanya berbasis pertanian, tapi juga maritim. Dari sisi politik, ini sudah mulai muncul cross-etnik state, jadi tidak hanya kerajaan orang Jawa saja, tetapi nanti juga akan, misalnya Majapahit itu mengontrol wilayah-wilayah yang ada di Nusantara, yang terdiri dari banyak suku bangsa, kemudian agama, kalau pada masa Mataram di Jawa Tengah itu masih ada pemisahan yang cukup jelas, antara Buddha dengan Hindu, maka pada zaman Singasari dan seterusnya, Majapahit itu cenderung ada sinkretisme. antara Hindu dengan Buddha yang melahirkan Tantrayana. Kemudian pada masa Majapahit inilah, maka cross-etnik state dari itu berkembang, tetapi akhirnya juga mengalami keruntuhan, karena konflik internal. Kebetulan waktu itu dengan datangnya Islam, yang secara politik, Islam juga tidak mampu mengintegrasikan wilayah-wilayah di Nusantara, selalu terjadi perpecahan, konflik, tetapi secara ekonomi terjadi integrasi. Jadi hubungan-hubungan supply chain untuk perdagangan rempah masih tetap berjalan dengan baik, meskipun secara politik terjadi fragmentasi pasca Majapahit. meskipun nanti Romawi Barat itu telah runtuh pada abad namasei, tetapi permintaan rempah-rempah dunia, terutama dari Eropa, dari Yunani, dan dari jaratan Asia masih terus berkembang, sehingga bukan hanya untuk ubat-ubatan, bahkan pada waktu itu juga untuk konsumsi. Sehingga rempah itu menjadi mass consumption, sehingga kebutuhan rempah pun meningkat, dan akhirnya ini memberikan keinginan yang besar bagi orang-orang Eropa untuk melakukan perjalanan, melakukan penjelajahan ke negeri rempah secara langsung. Apalagi mereka punya pengalaman menghadapi pandemi pada waktu itu, Black Death, di mana rempah itu menjadi obat yang penting pada waktu itu ketika vaksin modern belum ditemukan. Jadi akhirnya rempah itu tidak hanya digunakan untuk obat-obatan, tapi juga untuk konsumsi, sehingga permintaan terhadap rempah itu menjadi semakin hebat. Akhirnya itulah tadi yang membuat justru penghasil rempah ini mengalami sejarah penderitaan tadi, karena adanya kolonialisme dan imperialisme dari Eropa. Nah, di sini yang penting bagi Jawa adalah meskipun Jawa itu tadi saya katakan bukan sebagai penghasil rempah, dia memiliki letak yang strategis. Dan pada waktu itu, Jawa digunakan oleh Belanda, terutama VOC, untuk menjadi tempat pusat bisnis mereka. Sehingga apapun akan dilakukan oleh VOC di dalam rangka untuk melindungi Jawa, melindungi Batavia khususnya. Sehingga kekuatan-kekuatan yang ada yang menjadi ancaman bagi VOC itu ditundukkan dulu, yaitu Banten dan Mataram. Jadi menundukkan Banten dan Mataram, mungkin secara ekonomis tidak begitu berarti bagi VOC, tetapi VOC lebih mempertimbangkan dari sisi strategi politiknya untuk melindungi Batavia dari ancaman Mataram dan Banten, karena Batavia sebagai pusat bisnis VOC di dunia, terutama di luar Eropa. Lalu sebab itulah, maka akhirnya Jawa ini betul-betul diawasi, dikelola, dan dikembangkan oleh VOC Belanda, dan akhirnya sampai sekarang pun Jawa, meskipun bukan penghasilan rempah-rempah, tetapi akhirnya dia menjadi the center of Indonesian Archipelago. Jadi menjadi pusat kepulauan Indonesia, karena rempah-rempahnya tadi. Jadi itu sekaligus membuktikan bahwa rempah menjadi kekuatan penggerak sejarah di Nusantara. Jadi itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan, nanti barangkali ada diskusi yang saya kira lebih menarik. Jadi terima kasih, Bu Isha, waktu kami kembalikan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturuh sangat ini, Prof. Singge, pemamparannya luar biasa, lengkap dan sangat menarik ya, sehingga kita bisa tahu sejarah bangsa kita, bagaimana rempah-rempah itu adalah warisan budaya kita. Dan kita memang wajib sebagai warga Indonesia untuk mencintai leluhurnya. Dan kita harus tahu, cikal bakal kita dulu itu adalah seperti ini. Kenapa rempah menjadi suatu kekayaan dari bangsa kita adalah seperti ini, seperti penjelasan Prof. Singgi tadi. Dan bagi Anda para audien yang ingin bertanya, bisa langsung menuliskan atau mengetikan di kolom chat. Nanti kita akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas setelah sesi kedua. Nah, tadi kita sudah tahu bagaimana penjelasan jalur rempah ya di Indonesia itu, Nusantara. Nah, untuk yang seri kedua, kita akan membicarakan bagaimana dari manfaat rempah tersebut. Nah, tentu saja bersama pakar. Kita yang sudah hadir, yaitu Prof. Dr. Mangesuti Agil, MS Apoteker, merupakan staff pengajar Departemen Farmakognosi dan Vitokimia, Fakultas Farmasi Universitas Erlangga, Surabaya. Dan beliau memang sudah banyak melakukan pelintian dan terutama tentang obat-obat tradisional. Jadi beliau itu sangat pakar ya. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya, nanti langsung mengisi kolom chat. Nah, kepada Prof. Mangesuti, monggo bisa dimulai penjelasannya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih terutama kepada Ibu Kepala Balai Pelestarian Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga bagi saya untuk berpartisipasi dalam forum yang terhormat ini. Saya adalah seorang farmasis, sarjana farmasi apotekar yang sudah berkutu-kutu sebuah teman yang menangani obat tradisional dan tanaman obat. Banyak sekali upaya yang sudah saya lakukan berusaha untuk menggali apa sebenarnya misteri yang terkandung atau yang menyelimuti berbagai ramuan-ramuan kita yang sudah diketemukan sejak ratusan atau ribuan tahun yang lalu oleh generasi kita terdahulu. Saya akan memulai urayan saya dengan kondisi yang ada sekarang. Bapak-Ibu sekalian, sekarang kita dalam kondisi yang kurang baik. Dalam kurun waktu 20 tahun, dalam abad ini kita sudah mengalami wabah tiga kali. Tahun 2002 yaitu SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Lalu tahun 2012 MERS, Middle East Respiratory Syndrome. Dan sekarang COVID-19. Semua menyerang saluran pernafasan. Dalam sebuah buku, saya bahkan diusahkan dengan jelas bahwa akan tiba saatnya di mana serangan-serangan seperti ini akan membuat dokter tidak tahu lagi obat apa yang harus diberikan. Tidak ada lagi tahu obat apa yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah. Bahkan pengobatan yang ada pun itu bersebabkan obat-obat yang bisa diberikan. Kemudian dampak yang ditimbulkan itu tidak lebih kecil dari risiko yang berbahaya. Hal itu benar adanya kalau kita lihat perkembangan sekarang. Terutama ditambah lagi dengan keadaan bahwa kenyataan bahwa tertular itu dalam kondisi yang terlalu buruk. penyakit-penyakit sindroma metabolik, diabetes, kolesterol, pasang urat yang tinggi itu sulit sekali untuk disembuhkan. Dan dengan sendirinya dalam kondisi dalam tanda petik kepanikan seperti ini, maka dokter dan tenaga kesehatan berpeluang melakukan kesalahan. Dan yang terjadi sekarang adalah Bapak-Ibu sekalian tidak ada vaksin. Bagaimana kita mau membuat vaksin? Sedangkan virusnya saja belum diketahui dengan pasti. Virusnya terus-menerus merubah dirinya, melakukan mutasi. Tidak ada obat yang pasti seperti saya katakan tadi. Barangkali Bapak dan Ibu hadirin sudah mengikuti polemik yang beredar. Bagaimana dunia mencoba obat-obat yang zaman kuno itu sudah timbul, seperti misalnya chloroquine. Saya sekolah, mulai sekolah itu chloroquine itu adalah obat kina. Apotek itu sudah tidak menyimpan lagi Bapak-Ibu obat kina ini. Dan sekarang tiba-tiba muncul kembali hidroksikloroquine. Polemik tumbuh di mana-mana. Ada negara yang setuju, ada negara yang tidak setuju. Kenapa demikian? Karena ini menyangkut efektivitas versus keamanan. Tidak bisa kan kita begitu saja memutuskan. Karena itu harus melalui serangkaian penelitian. Dan yang terjadi pada awal dari pengumuman pandemik di negeri kita, polemik obat herbal. Wah, tadi seperti dikatakan Ibu Ketua, harga empuan-empuan tiba-tiba melonjak. Empuan-empuan naik daun. Nah, ini yang fakta yang terjadi. Panik, kepanikan. Kalau sudah panikan, pasti orang tidak bisa berpikir dengan jernih. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, tidak ada lain Bapak-Ibu. Kita kembali kepada apa yang selama ini sudah disebut-sebut ya sistem imunitas. Kita tahu apa enggak ya sistem imunitas itu apa? Nah, dalam bahasa yang sederhana, imunitas itu adalah seperti apa? Pasukan. Pasukan sebuah negara yang mempunyai tanggung jawab yang sangat berat untuk mencegah bahkan serangan-serangan musuh yang akan menghancurkan negara. Kita punya sistem itu dalam tubuh kita. Yang kita sebut dengan sistem pertahanan tubuh. Luar biasa dan tidak akan tergantikan perannya oleh sistem manapun dalam tubuh kita, dalam melindungi diri kita dari berbagai serangan. Sistem imun ini sama seperti sistem-sistem tubuh yang lain, seperti jantung, paru-paru, siap bernafas setiap saat. Respons imun juga demikian. Nah, ada masalah Bapak-Ibu. Pandemik seperti yang saya katakan tadi, serangan bertubi-tubi yang sudah kita peroleh, yang sudah didapatkan di dunia ini ternyata membuat sistem imun ini terancam, Bapak-Ibu sekali. Bebannya terlalu berat. Sudah tidak bisa menyangga lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, dari situlah saya akan melihat kembali kepada topik dari pembicaraan kita hari ini adalah mengenai rempah. Saya akan mulai dengan begini. Kalau membicarakan rempah dalam kaitan pemahaman saya, maka saya akan kembali kepada kejayaan Kerajaan Sirwijaya, abad ke-7 sampai ke-11, kalau saya tidak setelah. Nanti Prof Singgi bisa mengoreksi. Yang menjadi fokus saya adalah terjadinya pada zaman kejayaan itu terjadinya pertukaran budaya antara negeri kita dengan negara Cina, India, di kawasan Asia Tenggara, di mana pada pertukaran budaya itu juga meliputi pertukaran yang berkaitan dengan kesehatan. Yaitu konsep kesehatan itu sendiri maupun obatnya. Konsep kesehatan apa yang saya maksudkan? Konsep kesehatan yang dianut oleh sistem-sistem pengobatan tradisional di negara-negara itu, misalnya di Cina, India. Konsep apa? Keseimbangan. Balance of life. Mereka berpendapat bahwa kalau kita ingin sehat, maka kita harus menjaga keseimbangan. Baik keseimbangan di dalam tubuh kita sendiri maupun keseimbangan kita dengan lingkungan di mana kita tinggal. Dalam beberapa kepustakaan yang saya dapatkan kalau membicarakan mengenai Spice Trade Road perdagangan itu selalu disebutkan Kepulauan Maluku ya. Molukas. Lalu kepustakaan itu juga menyebutkan beberapa rempah. Black pepper, lada hitam, cinnamon, kayu manis, ginger, jahe, lalu kapulaga, kunyit, pala, selaput biji pala, dan cengkeh. Itu selalu disebutkan. Nah, alasan utama selalu adalah perdagangan seperti yang disampaikan oleh Prof. Singih tadi. Saya melihatnya bahwa rempah itu diperdagangkan, diperbutkan, dicari karena memang dia bekerja atau digunakan sebagai apa? Flavor, penambah rasa. Penambah nikmat. Tapi apakah sekedar itu saja, Bapak-Ibu sekalian? Saya berpandangan bahwa selain rasa menjadi enak karena dia digunakan dalam penyiapan makanan atau sajian makanan dan minuman kita sehari-hari, tubuh kita menjadi berasa lebih sehat. Jadi apa, Bapak-Ibu, kalau kita merasa lebih sehat? Kita menjadi ketagihan. Coba, bagaimana kita menjadi panik kalau bawang merah tiba-tiba harganya naik. Pasti kita, Ibu-Ibu rumah tangga akan teriak-teriak. Memang kita tidak sadari. Tadi, Bu Ketua menceritakan mengenai empon-empon naik daun. Saya akan analogikan dengan daun salam. Daun salam naik daun. Kita hanya kenal daun salam untuk apa, Bapak-Ibu? Terutama sayur lodeh menambah bumbu pepak. Tapi sekarang, Bapak-Ibu, luar biasa kasihat daun salam. Orang mencari daun salam karena diyakini ternyata tidak pernah dalam lodeh, tapi daun salam rebusan saja itu sangat baik untuk mengendalikan kadar gula darah, mengendalikan kolesterol, mengendalikan asam urat dalam darah. Yang tidak kita ketahui, ini sama dengan terjadi pada rempah. Analogi lagi, hewan gajah misalnya. Gajah mengonsumsi sejenis lumpur tertentu. Aneh sekali kok lumpur dikonsumsi. Ternyata setelah diteliti, di dalam lumpur itu terdapat apa? Mineral. Gajah tahu kalau mengonsumsi lumpur itu, tubuhnya menjadi berasa sehat. Dan satu lagi, dengan mengonsumsi lumpur itu, ada saksa di dalam lumpur yang bisa menetralisi racun-racun di dalam tubuh gajah. Ini yang terjadi dengan rempah-rempah, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kita tidak hanya sekedar berasa enak, tetapi ternyata lebih dari itu. Kita akan melihat buktinya. ini sekedar contoh saja bagaimana gambar yang sangat menyenangkan, Bapak-Ibu ya, dalam pandangan saya ini. Kalau dalam pandangan Bapak-Ibu, lain-lain sekedar walaupotoki rempah-rempah yang di dapur. Indahnya, kayu manis ini. Waduh, kayu manis ini kok kita hanya mengasosiasikan dengan kolak. Kolak tanpa kayu manis seperti garam, tidak ada garam di laut. Tapi si kayu manis sekarang lebih dari itu, Bapak-Ibu sekalian. Penelitian sudah semakin maju dan kayu manis menjadi obat yang bisa dipertimbangkan untuk mengendalikan kadar gula darah yang tidak pernah ada dalam pikiran kita. Kita pernah menjadi sumber kayu manis di Sumatera. Sekarang sudah pindah ke Sri Lanka. Sayang sekali. Tadi Prof. Inggis berkali-kali menceritakan mengenai asal mula. Sebenarnya dalam dunia kefarmasian, asal usul atau lokasi itu menentukan sekali. Menentukan kualitas dari rempah. Jadi sayang sekali kalau kemudian kita sekarang sudah tidak menjadi sumber-sumber yang dulu menjadi sumber. Cengpeh misalnya, sudah sansibar sekarang. Bukan maluku lagi. Kunyit. Saya tahu betul di kawasan Madura, pulau Madura yang sangat terkenal sebagai salah satu pusat obat tradisional yang luar biasa. itu sumber bahan baku empon-empon luar biasa. Luar biasa kualitasnya. Kemudian jahe. Jahe merah jadi favorit sekarang. Banyak sekali ikan-ikan mengiklankan pemanfaatan jahe gajah. Lada hitam. Lada hitam ini Bapak-Ibu sekalian. King of spices. Rajanya rempah. Tapi kita tidak menyadari itu ya. Alah, lada hitam, baik kok. Murah. Kita selalu cari yang murah saja Bapak-Ibu ya. Kalau kita mau dapatkan kualitas yang manfaat itu jangan cari yang murah-murah saja. Itu memang betul. Ini adalah gambar Kapulaga yang saya dapat dari teman saya. Salah seorang apoteker dari sebuah industri farmasi yang sudah satu abad umurnya. Bayangkan Bapak-Ibu. meyakinkan saya bahwa Kapulaga ini tumbuh baik juga di Indonesia. Bahkan ekspor. Ini kabar yang sangat baik bagi saya. Nah ini. Saya membaca buku lainnya. Saya butuh ini masukkan ini dari insur kebudayaan. Serat primbon Bapak-Jampi-Jampi Jawi yang cetakan pertama tahun 1912 itu dengan gamblang diurekan mengenai berbagai rempah. Dimana termasuk diantaranya adalah cintan hitam. Cintan hitam itu tidak tumbuh di negeri kita. Tapi ada. Sehingga saya sangat yakin bahwa pertukaran budaya seperti yang saya sampaikan tadi itu juga pertukaran bahan baku. Cintan hitam. Jadi betul-betul jadi primadona di banyak resep-resep kita. Lalu mungsi saya tidak berhasil mendapatkan gambarnya. Ini adalah kelabut ya. Bapak-Ibu Lapersoan ya. Kelabut juga luput dari pengamatan kita ya. Tidak ada yang mengidolakan kelabut. Padahal sekarang kelabut primadona untuk berbagai macam obat-obatan. Kelabut juga tumbuh di negeri kita walaupun saya tidak tahu kualitasnya ya. Dari Mediterania juga. Lalu di serat perimbunan tadi juga ada bawang merah, bawang putih, lalu pala, dan selaput biji pala. Bahkan perimbunan itu menyebutkan beberapa di antaranya cara mengolahnya, cara pembuatannya. Menurut saya ini luar biasa. Saya akan menyampaikan sedikit saja informasi bagaimana sebenarnya kita punya itu resep-resep yang tertulis ya, sehingga mudah selalu melacaknya, mengenai pemanfaatan berbagai jenis rempah ya. Baik rempah-rempah yang istilahnya rempah-rempah kering maupun rempah-rempah basah. Serak batuk, serak dalam SPJC, perimbun jampi-jampi jauh. Pempersani, jintan hitam masuk di situ. Kencur, mesoi, kayu manis, bawang merah, bahkan cara membuatnya pun dilukiskan. Dihaluskan. Nah ini yang kita harus kita amati. Mengapa dihaluskan Bapak Ibu? Penghalusannya sangat halus. Kita semua tahu alatnya saja dari batu. Kita sekarang mau cari yang gampang, alatnya misalnya penumpu alat-alat untuk menumpu itu dari semen. Saya punya pengalaman sangat manis Bapak Ibu sekalian. Penggunaan bahan semen itu akan berinteraksi dengan komponen kandungan herbal atau rempah dan bisa menjadi perubahan warna pada ranguan yang kita buat. Makanya orang dulu menggunakan batu. Batu asli. Mengapa dihaluskan? Mengapa bahan-bahan ini harus dihaluskan? itu ilmu yang dasar. Jadi inovasi macam apapun yang dibuat oleh generasi kita sekarang jangan lupa ilmu dasarnya adalah menghaluskan. Mengapa? Menghaluskan berarti menghancurkan sel-sel dari bahan-bahan ini sehingga memfasilitasi pengeluaran sat-sat kimia yang terkenal di dalamnya. Makin halus, makin hancur dia dan makin banyak kita mendapatkan komponen-komponen itu. Dan kemudian dengan air sedikit demi sedikit sedikit demi sedikit itu sangat besar manfaat artinya. Bukan langsung disor ke satu liter lah jadi apa nanti ranguan kita. Jadi ini semua dalam dunia kefarmasi adalah seni membuat ranguan lege artis. Kemudian direbus, dibungkus, direbus, diperas untuk memisahkan ampas atau kotoran-kotoran dan kemudian diminum seketika. Jadi tidak ada penyimpanan pada waktu itu. Ini juga prinsip dasar. Pada kitab Petal Jemur, kita salah satu kitab idola saya, Perimbun. Anak muda tidak suka Perimbun. Katanya ini klenek. Padahal kita banyak belajar dari kitab Perimbun. ada triguna usada. Ada istilah masuk angin dalam dunia farmakologi tidak ada masuk angin. Tapi kita tahu maknanya lah. Ada jahe, merica, ada jintan hitam dalam pemakaian untuk dikonsumsi atau untuk pilis, parm, tapel, borek, bahkan jintan hitam ini karena mengandung minyak atsiri, minyak yang mudah menguap ya Bapak-Ibu, itu bisa dibungkus. Itu ada nanti dalam SPCC itu yang kita hirup. Jadi, akhirnya dihirup untuk gangguan saluran pernafasan. Luar biasa. Ada semua. Kalau kita Perimbun, Luqman, ada makna. Ada, ini penting ini. Buat kaum pria. Kaum pria harus kuat, kan? Fisik dan seksual. Kenapa tidak gunakan saja resep-resep natural. Resep-resep kimia risikonya tinggi. Kita tidak usah mempersoalkan ini fakta. Lalu, Perimbun wanita usodo. Maka dikoreksi, usada apa usodo, saya enggak tahu ini. Harus banyak belajar ini. Sehabis melahirkan, kelabut itu adalah pembancar air susu. Temulawak juga. Semua lengkap, Pak Ibu. Ini favorit saya. Ada buku Jampi, saya ambil dari artikel tulisan Bu Veronica Anindia Dewi Pravita pada majalah Jumantara, itu dalam buku Jampi dari Kanjeng Sultan. Komosisinya yang berusaha, semua rempah menduduki mayoritas. Lalu Jampi obat anget dari kucuran kudus. Anget obat-obat anget. Kenapa ini? Anget ini sangat erat sekali dengan konsep tadi. Konsep apa? Keseimbangan. Jadi jelas ya, dalam resep-resep ini jelas. Obat anget digunakan kalau keadaan dingin. Jadi harus ada keseimbangan untuk mendapatkan keadaan sehat. Lalu Kanjeng Sunan. Di Jogja ada Sinuwon. Semua didengarkan. Semua didengarkan nasihat-nasehat perintah-perintahnya. Sehingga ketika dalam sejarah itu memang ada bagaimana di kerajaan Jogja dan Surat Harga itu peran yang sangat luar biasa dari keluarga kerajaan untuk mendidik rakyatnya. Hidup sederhana. Hidup dalam keseimbangan. Itu memberikan apa? Memuluskan jalan memanfaatkan berbagai raman yang juga memang banyak dihasilkan atau banyak diciptakan oleh para kewarna kerajaan. Ini salah satu dari resep Kanjeng Sunan. Sekarang kita lihat Bapak-Ibu sekalian. Apa sih sebenarnya kenapa kok kita ribut dengan rempah? Tadi saya katakan tubuh berasa enak. Bukan hanya rasanya yang enak. Rempah ini salah satu topik penelitian yang sangat disukai para ahli. Para peneliti Bapak-Ibu. Mengapa? Banyak jenisnya, banyak sumbernya, dan memang banyak kasihatnya. Penelitian tentang jahe dan kunyit misalnya, itu sudah sampai anti-kanker. Kita tidak meluragukan lagi. banyak sekali manfaat. Tiga atau empat hal yang ingin saya sampaikan di forum ini adalah yang sangat berperan pada kesehatan kita. Antioksidan, imunostimulan, anti-inflammasi, dan neuroprotektor. Stimulasi imun, proteksi saraf, antioksidan. Saya tidak perlu menyebut satu persatu bagaimana ini semua rempah yang sudah saya sebutkan tadi, mempunyai semua itu, termasuk antibakteria, antimikroba. Ini juga rempah yang tadi saya sebutkan. Kunyit ini memang primadona. Kandungan kurkumen luar biasa memang. Lalu fuli, fuli adalah selaput biji pala. Kita mengatakan bunga pala, sebenarnya bukan bunga pala, selaput biji pala. Tapi semua dari rempah yang saya sebutkan tadi itu punya aktivitas antioksidan. Antioksidan itu artinya apa? Kita lihat antioksidan. Tubuh kita membuat antioksidan, tapi jumlahnya tidak cukup untuk mengatasi musuh dari luar yang begitu banyak. Sehingga kita harus mengkonsumsi dari luar tubuh. Untuk apa? Mencegah apa? Kerusakan sel. radikal-radikal bebas yang menyebabkan kerusakan sel. Lalu anti-radang. Tadi saya sebutkan anti-inflammatory, anti-inflammation activity. Apa itu? Radang ini seperti misalnya kalau kita teriris jari kita tiba-tiba timbul radang. Itu adalah rangkaian proses dari sistem imun kita ketika ada masalah. tapi radang pada jari teriris misalnya itu tidak boleh lama-lama karena akan diikuti dengan proses berikutnya. Tapi apa yang terjadi dengan keadaan sekarang Bapak Ibu sekalian? Radang kita itu tidak hilang-hilang. Radang kita itu konis terus-menerus terjadi. Kenapa? Laku darah kita tinggi terus. Pasang urat kita tinggi terus. lemak kita tinggi terus dalam darah. Radang terus. Maka dari itu dunia ke dokteran, dunia ke farmasian sekarang sibuk mencari opat anti-inflammasi. Kita sudah punya itu dalam rangkaian-rangkaan kita. Stimulan. Ini tidak perlu saya terangkan lagi. Tadi kita sudah mengatakan ini sebagai sistem. Menstimulasi sistem imun kita. Sistem imun adalah satu sistem yang harus bekerja melalui koordinasi yang baik dengan sistem-sistem organ-organ vital yang lain. Nah, ini terakhir. Proteksi neuron. Saya ini saya tahu ya. Saya rasa dokter Tis A tahu betul. Ilmu Sarah ini waduh. Sulitnya bukan main. Jun, Anda adalah bagian dari ilmu yang tidak saya sukai. Tapi sekarang saya menjadi suka. Karena kenapa Bapak Ibu? Ini kan Central Processing Unit yang menentukan kita jadi apa dalam hidup ini. Mesin tubuh kita. Kita suka lupa, Bapak Ibu. Kita lupa ini. Kita ini sekarang dikaruniai umur panjang. Sekarang usia orang tua itu sudah jadi baru 80 disebut orang tua. Jadi seperti saya ini masih udah. Alhamdulillah. Tapi bagaimana kita bisa menikmati kalau sistem otak kita atau mesin kita rusak. Nah, itu semua yang kita dapat dari rempah-rempah yang tadi kita sebut, yang tadi kita bicarakan. Selain tentu saja banyak yang lainnya. Itu hanya sedikit saja di berbagai contoh. Sekarang buktinya apa? Tadi kan sudah dikatakan betul ya, antioksidan, immunostimulant, neuroprotektor, antiinformasi. Dalam kehidupan sehari-hari ini prakteknya gimana? Nah, setiap kali saya bicara di forum, termasuk di borong luar negeri, saya selalu bilang, jamu gendong, sukarjone, nah yuk jokarto. Saya enggak tahu ini apakah piantun-piantun, Yojo masih mengkonsumsi jamu gendong setiap hari atau secara rutin. Saya enggak tahu. Tapi saya harapkan saya demikian. Saya selalu mengatakan bahwa jamu gendong adalah opat asli Indonesia. Ramuan asli Indonesia dengan bangga saya selalu mengatakan. Sampai sekarang tapi Bu Ratna saya belum berhasil mendapatkan manuskrip tertulis ya mengenai resep-resep jamu gendong. Sehingga saya selalu mendapatkannya dari pedagang-pedagang atau dari wawancara ya. Dan pedagang-pedagang jamu gendong itu kan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu kalau mereka pindah keluar dari Jawa Tengah mereka mengembangkan resep-resep mereka sendiri dengan bahan-bahan yang ada di lingkungan di mana mereka tinggal. Jadi memang jenisnya seharusnya kehidupan ya. Nyesuaikan diri. Jadi makin lama makin ampuh itu resep-resepnya. Dan setiap kali kita tanya kepada konsumen di pasar-pasar selalu kalau kita tanya kenapa mengonsumsi minum ramon ini Bu atau Pak untuk ketahanan tubuh untuk sehat jawabannya selalu demikian. Dan memang demikian adanya. Dalam berbagai wawancara yang saya lakukan itu mereka mengatakan mengatasi nyeri. Memang betul jahe, kunyit itu sudah banyak dukungan ilmiahnya Bapak Ibu. Jadi Ibu-ibu yang terutama yang mengalami nyeri pada lutut tapi apakah hari ini nyeri lutut lalu minum kunyit bisa hilang nanti dulu. Lalu menyembuhkan kelelahan. Sekarang ini sekarang kita sudah bekerja di rumah mungkin lelah sedikit berkurang tapi ketika dulu lelah berkepanjangan karena apa? Kerja yang berkepanjangan. Beras kencur adalah obatnya. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan menjaga kehangatan tubuh lah atau sepundi mego. Banyak unsur-unsur termasuk minyak siri di dalam rempah-rempah dan bahan-bahan beras kencur misalnya itu akan memfasilitasi apa pelancaran aliran darah. Aliran darah yang lancar akan membawa semua saat-saat yang dibutuhkan untuk proses metabolisme dalam sel. Fasilitasi yang baik dari metabolisme akan menimbulkan energi yang kita butuhkan sehingga kita menjadi hangat. Di Jawa Timur terkenal STMJ susu, telur, madu, jahe. Saya tanya kepada mahasiswa kenapa Anda suka minum STMJ? Iya, Bu. Saya kuat. Mesti ada susu, ada telur, ada madu. Enggak, Bu. Jahenya itu lebuk. Nah, terus buli. Wah, hangat. Jadi kita sudah tidak bisa mengalak lagi dari fakta. Cabai lempuyang, kehangatan tubuh. Juga sama sendi dan otot nyeri. Mempercepat kesembuhan pasca sakit. Kok banyak generasi muda sudah lupa, bahkan belum pernah mendengar jamu cabai lempuyang. Sangat sedih saya. Ini hanya dua dari tujuh ramuan jamu gendong. Saya yakin sekali, Bapak Ibu sekalian, saya katakan dalam berbagai forum, kalau bangsa Indonesia mengkonsumsi tujuh jenis ramuan itu secara rutin, saya yakin tidak akan jatuh sakit. Saya sangat yakin. nah ini berikut bukti. Kita semua tahu ya. Ramuan dalam siklus kehidupan wanita Indonesia. Mulai dari masa puber sampai menopause. Berbagai jenis ramuan. Galian remaja putri, galian putri, macem-macem. Dari berbagai jenis bahan baku. Bu bilang orang-orang wanita era-era itu jadi survei saya di Madura, masyarakat Madura, mereka tidak mengerti. Kenapa minum jamu, Bu? Ya, ibu saya yang nyuruh. Tidak mengerti mereka manfaatnya apa. Ditanya, manfaatnya apa, Bu? Apa yang mereka katakan? Biar suami senang. lalu saya katakan, ya betul. Kalau mengkonsumsi ini secara rutin, sehat, semua fungsi. Sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem apalagi, peredaran darah, reproduksi, semua bekerja dengan baik. Wanita yang ragin mengkonsumsi ramuan dalam sesuai sekus hidupnya tidak akan mudah misalnya mengalami infeksi. Keputihan sangat berbahaya. Nah, secara rutin mereka mengkonsumsi. Mereka menikmati keadaan sehat. Di Madura, wanita-wanita menopause itu tidak mengalami gangguan sama sekali. Seperti kita ketahui, kalau orang mengalami menopause itu langsung panas dari dalam tubuhnya, berkeringat, dingin, belisah. Wanita-madura tidak mengalami. Tapi wanita Madura yang tinggal di pulau Madura. Yang sudah keluar dari Madura sudah lain lagi ceritanya. Sudah tidak rajin minum, jamu. Nah, apa yang kita dapatkan, Bapak-Ibu, dari apa yang saya sampaikan tadi? Cara memanfaatkannya. Tadi kita sudah bicara kasihatnya. Melalui jamu gendong dan jamu wanita, kita belajar cara memanfaatkannya. Bagaimana caranya? secara teratur. Kontinuitas inilah yang membantu menjaga semua fungsi-fungsi organ. Jadi, jangan berharap kita mendapatkan manfaat ramuan-ramuan ini, manfaat gintang hitam, manfaat kunyit jahe untuk melindungi sistem saraf kita kalau kita baru mengkonsumsinya setelah kita tua. Sulit, juga diajarkan dalam kebudayaan kita. Secara teratur. Ada penelitian yang mengatakan kunyit itu akan membantu mengendalikan proses penurunan fungsi dari sistem saraf otak kita kalau digunakan jauh sebelum menopause. Nah, kita mau ragu seperti apa. Lalu pada melalui praktek jamu genong dan jamu wanita kita juga belajar bagaimana mengelola bahan paku. Segar maupun kering, segar dicuci, dikupas, dan diiris tipis. Kenapa diiris tipis Bapak-Ibu sekalian? Seperti yang saya katakan tadi, memfasilitasi pengeluaran sat-sat kinyawi yang tergantung di dalam sel-selnya. Dan jumlahnya tidak pernah banyak Bapak-Ibu. Jumlah dalam ramuan itu tidak pernah banyak loh ya. Sak jimpet kering soko keteng. Keteng ya bapak-Ibu Katna. Keteng atau keteng tidak tahu saya. Yang dimaksudkan adalah apa itu namanya mata uang yang bolong. Sedikit memang. Jadi tidak ada rumus pada praktek jamu empiris jamu genong dan jamu wanita itu yang makin banyak makin sehat keteraturan yang benar. Jadi tubuh kita memang tidak didesain untuk makin banyak seperti misalnya pandemi kini makin banyak vitamin C biar sehat tidak mungkin. Tubuh kita itu bukan merupakan analoginya sama dengan begini. Sepeda motor kapasitas tanki bensinnya satu liter kita mau tambah 4 larinya 5 liter saya isi tidak mungkin. Tubuh kita menggunakan paham demikian. Jadi ini perajaran sangat berharga kita dapat melalui aplikasi jamu genong dan jamu wanita dalam kehidupan bermasyarakat. Tumbuk pipis peras saring. Wadahnya kalau jamu genong botol kaca. Kenapa botol kaca menghindari interaksi antara sat kimia plastik dengan sat kimia yang terdapat pada bahan paku. Tapi sekarang semua berubah Bapak Ibu sekalian. Saya sedih sekali. Saya dalam hati itu menangis. Semua atas nama praktis. Tidak ada lagi jamu genong berkeliling. Berkeliling naik sepeda bukan jamu genong lagi. Jamu sepeda. Tidak ada botol kaca botol plastik yang dicuci berkali-kali sama warna kuning. Itu sudah membuktikan interaksi. Jadi dikonsum secara langsung ini penting sekali Bapak Ibu. Langsung secara langsung. Tidak ada. Jadi pada era awal terbentuknya jamu genong itu mereka dua kali membuat ramuan. Jadi pagi hari sangat pagi berkeliling lalu pulang sholat juhur menyiapkan dan dijual pada sore hari. Jadi tidak ada barang simpanan. Sekarang pada nawar generasi power. Gimana? Boleh tidak disimpan satu minggu di kulkas? Terserah kamu. Tapi jangan berharap kualitasnya akan tetap. Di freezer radu sudahlah jangan berhebat kalau soal itu. Freezer tidak menjamin kestabilan manfaat atau kasihan. Baik. Nah ini sekarang saya akan masuk kepada ilmu yang sulit tadi. Sangat berharga. Neuroprotector ini waduh. Karena saya ingin sekali bahwa generasi-generasi lansia yang sekarang namanya generasi muda itu bisa mendapatkan apa ya manfaat kehidupan yang lebih pandang. Nah kita akan mulai dengan begini. Kan ilmu-ilmu dasar mengatakan kalau makin umur kan pasti otak dan bagian tubuh lain mengalami penurunan penurunan kemampuan degenerasi. Nah kalau pada otak itu sel-selnya mulai hilang. Sel-sel otaknya neuron namanya. Kalau sel-selnya mulai berkurang atau hilang berarti apa? Proses berpikir mulai lambat. Terus refleks juga mulai kurang. Jadi jangan kaget kalau ada piaya sepuh yang refleksnya kurang. Lalu keseimbangan juga mulai terganggu. lambat memahami karena memang pesannya menjadi lebih lambat. Tapi ini berita gembira. Sebentar, sebentar. Pada beberapa puluh tahun yang lalu kalau kita mendengar penyakit Alzheimer, Parkinson, kita terjut. sudah. Aduh, kita apa ini? Meri sekali. Prihatin sekali. Tapi sekarang kok sudah biasa ya? Banyak sekali orang kena penyakit ini dan kita tidak menjadi heran. Saya sangat prihatin Bapak Ibu sekalian. Sangat prihatin. Seharusnya tidak demikian. Nah, ini berita gembira. Ada perkembangan keilmuan yang membuka fakta tentang otak kita yang luwes seperti plastik. Maksudnya plastisitas otak. Gimana ceritanya? Ternyata, Bapak Ibu, otak manusia itu terdiri dari ratusan juta sel otak. Sel otak itu punya kabel-kabel seperti kabel listrik berhubung satu sama lain. Jadi listrik itu dialirkan oleh kabel-kabel itu menuju ke tempat-tempat tertentu yang membutuhkan pesan tadi itu. Seperti misalnya kalau kita memasang listrik kan juga lampu menyala. Nah, itulah maksud saya. Ternyata ilmu yang terbaru itu mengatakan otak itu punya kapasitas, kemampuan. Jadi kita ini punya ratusan juta sel, kita punya ratusan juta rumput sekali kabel, tapi tidak pernah kita manfaatkan secara optimal. Kita ini karena cenderung pekerjaan kita nirutin, jadi barangkali tidak sampai separuh dari kabel yang kita gunakan. Nah, ternyata otak itu pandai sekali melakukan apa, mencari hubungan-hubungan koneksitas. Jadi, jalur-jalur yang sudah mati dia matikan, dia bentuk hubungan-hubungan yang baru. Jadi jangan kaget kalau lihat biaya-biaya lansia, dia masih ketol. Sangat agresif, karena seperti kemampuan seperti ini. Itu sangat menggembirakan. Ini gambaran dari bagaimana itu kabel-kabel listrik pada sel otak itu. Lut sekali. Tapi sangat canggih ya, Bapak Ibu sekalian. Sangat canggih. Ini salah satu contoh saja. Bagaimana tadi saya katakan rempah-rempah itu sudah melampaui serakaian penelitian tentang aktivitasnya pada pencegahan gangguan otak, gangguan neuron pada Alzheimer. Ini salah satu contoh saja. Bagaimana kerjanya? Bisa dilihat sendiri, tapi pada dasarnya dia bekerja sebagai apa? Tonicum. Anti-radam. Merangsang sel-sel otak. Modula apa? Stimulan. Stimulan dari imun. Pengaturan dari imun. Menjaga terbentuknya plak atau sumbatan-sumbbatan pada kabel-kabel listrik dari sel-sel otak. Antioxidan. Sudah kaya sekali penelitian. Ya memang Bapak-Ibu, penelitian seperti ini tidak mungkin akan berlangsung dalam waktu singkat. Perlu waktu yang panjang. Ada keraguan-raguan akan diikuti dengan penelitian-penelitian terdahulu. Namun, ini sudah menjadi modal bagi kita. Modal apa? Kita sudah melakukannya. Kita sudah mengonsumsi ramuan-ramuan itu. Dan ini memang menjanjikan. Menjanjikan. sebagai contoh ini cintan hitam. Food and Drug Administration USM menyatakan cintan hitam ini aman sebagai rempah. Menambah rasa alami. Saya mengambil dari serap rimbon jantih-jantih jari dengan persani. Lengkap. Dipipis. Mengapa cintan hitam harus dipipis? keras sekali sel abicinya. Kalau tidak digancurkan, maka satimai tidak bisa keluar dan kita tidak bisa mendapatkan manfaatnya. Dicampur madu. Diminum pada pagi hari. Jelas. Rutin. Tadi saya katakan kan mendapatkan manfaat syaratnya harus rutin. Apa manfaatnya? Wah, lengkap. Bisa mengatasi gangguan pada saluran cernak, padaran. Bisa mengatasi gangguan pada persendian. Bisa menghilangkan lendir pada saluran nafas. Bisa menghilangkan angin yang kurang baik. Ini jelas. Jelas dinyatakan. Dan itu didukung oleh hasil penelitian ilmiah. Kita tidak perlu ragu lagi. Ini sedikit tambahan saja. Satu yang bersemangatnya saya, Bapak Ibu kecintan hitam ini wah, idola saya betul-betul ini. Sampai pengemakaian topikal sebagai salep untuk eksem, macam-macam. Ini saya rasa mudah sekali didapat informasinya. Cintan hitam lagi. Berikut kelabut. Kelabut kaya sekali penelitian juga. Macam-macam gangguan pada saraf. Pada saraf otak bisa diatasi. Ini contoh. Ini kelabut ya. Kenapa dia bisa bekerja dalam untuk proteksi neuron, proteksi saraf, antioksidan. Aktivitas hipoglikemik menurunkan kadar gula darah. Aktivitas immunmodulator mendongkap imunitas. Nah, ini sesuatu yang baru semua. Kelabut ini hampir di negeri kita. Penelitian yang banyak itu di India. Indonesia tidak banyak lepas ya. Bukan lepas artinya belum banyak menarik perhatian. Ini gambaran saja persani bagaimana manfaat kelabut dalam sistem kabel persani kabel listrik pada otak kita. Ini tambah kapulaga tadi kapulaga Indonesia ada yang ungu ada yang putih bersih. Export quality luar biasa. Nah, kembali lagi. Kembali lagi saya ingin sekali mensitir apa yang diatakan pada serat perimbunan jampi-jampi jahit dengan kerendahan hati itu dinyatakan. Jadi, buku ini memuat ramuan-ramuan yang sudah dipraktekan dan membuktikan apa? Banyak membantu. Waduh, indah sekali-kali kalimat ini. Kemudian juga dinyatakan memang jadi rupanya orang-orang dahulu itu saya mengatakan mobile person orang luar biasa ketelitiannya, keseriusannya, kemudian banyak bertafakur, kita tidak perlu meragukan kehidupan mereka. Dikatakan dalam serat perimbunan itu memang kalau Anda lihat bisa-sahat terjadi Anda curiga, tidak masuk akal. Tapi jangan salah. Coba dilihat dulu dengan baik. Mungkin unsur-unsur di dalam ramuan itu bekerja sangat kuat tapi dengan cara yang halus. Sehingga tidak semua orang akan tahu. Saya ingat sekali pendapat orang Jepang. Saya tanya kepada peneliti Jepang, mengapa Jepang negara yang sudah madu masih mempertahankan obat tradisional. Apa kata mereka? Tidak semua penyakit atau gangguan kesehatan ternyata dapat disembuhkan dengan obat modern yang ada pada saat ini. Ini yang menurut saya terjadi pada pernyataan serat perimbunan janti-janti jari. Kemudian itu juga dinyatakan bagi mereka yang jauh dari dokter belum bisa bagaimana kalau menggunakan ini dulu. Artinya apa? Saya malanggapinya sebagai begini. pertolongan pertama. Kenapa tadi banyak gangguan-gangguan yang common illness ya? Sakit kepala, persendian ngilu ya? Tidak ada penyakit diabetes itu tidak ada loh ya? Di dalam buku serat-serat perimbunan atau serat jambi-jambi jari loh teman-teman. Tidak ada. Karena apa? Orang-orang dulu itu sangat waspada kepada kondisi tubuh mereka. Mereka betul-betul mempelajari sinyal awal. Aku kok ngeluh ya? Wah kita enggak apa ini? Cepat cari obat. Jadi tidak sampai menjadi penyakit berkepanjangan. Ini sebetulnya filosofi dibalik apa tadi yang saya katakan. Konsep keseimbangan. Kita enggak, kita enggak sempat mikir sinyal-sinyal. Lupa kita. Paling sinyalnya begini sekeroi-keroi baik. Padahal belum tentu itu perlu keroan. Nah Bapak Ibu sekarang saya punya banyak kenalan teman-teman yang berkiprah di industri jamu. Tadi saya sudah sebutkan ada loh saya enggak sebutkan nama nanti dikira sponsorship. Industri jamu yang usianya sudah satu abad. Saya mendengar itu luar biasa karena kalau satu-satu abad itu saya yakin bahwa penemunya itu pasti orang-orang yang sudah berpraktek secara empiris. Jadi yakin betul kemudian menerapkannya pada bagi masyarakat umum dengan membentuk satu industri. Tapi apa informasi yang saya dapat? Aduh sudah enggak laku lagi jamu kalian singset, jamu kalian parem, enggak laku. Jamu pun enggak laku. Wah sedih sekali saya. Kalau ini enggak enggak laku berarti yang tadi saya ceritakan sulit dong. Sulit dong saya mendapatkan kita bisa mendapatkan keadaan sehat sel, sehat otak, sehat sistem imun. Kalau tidak digunakan secara teratur. Lalu saya juga sedih ya bahan rempah itu import adas, ketumbar, kapulaga, itu bukan kapulaga ya. Ketumbar, adas, import. itu kenapa saya katakan kau import? Harga tidak tersaingkan. Padahal kita semua tahu ya, alam itu berhubungan langsung dengan keadaan kesehatan kita. Belum tentu yang dari luar itu cocok dengan kondisi kita. Fakta lagi yang sekarang ada adalah membuat resep baru. Mereka rumien, membuat resep baru berarti harus dibuktikan lagi tembakan itu. Merubah resep lama. Merubah resep lama itu seperti gini. Membuat rawon tapi enggak pakai luar. Enggak mungkin kan. Nah, jadi ini yang harus betul-betul diperhatikan. Banyak inovasi-inovasi merubah resep lama, membuat resep baru. Ini inovasi ya. inovasi menurut saya baik sekali adalah salah satu dari upaya untuk melestarikan. Saya katakan tadi dari uraian saya, Bapak-Ibu, kita harus melestarikan budaya. Sebagai satu cara untuk apa? Kembali kepada kekuatan imunitas kita sekarang yang diperlukan dalam musim menghadapi musuh-musuh kita dari luar itu adalah imun. Enggak ada lagi yang lain. Enggak ada. Vaksin masih 2 tahun lagi. Obat tidak jelas. sulit. Kita berharap virus hilang. Enggak bisa. Bagaimana virus hilang? kita hidup dalam kondisi yang dunia makin makin rusak sehingga virus-virus itu makin ganas. Inovasi boleh sangat baik. Tapi tetap saya ingin mengusulkan memperbaiki prinsip-prinsip dasar tetap dianut. Misalnya bahan baku harus berkualitas baik. antara lain apa? Pusia panen. Dari daerah penghasil yang sesuai. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita tidak bisa menggunakan sembarang. Sembarang bahan baku asalnya kalau kita mau mendapatkan hasil yang maksimal. Ramuan Madura yang menggunakan jahe asli Madura resep yang sama kita gunakan jahe dari jahe hasilnya sudah lain. Kemudian pengolahan pasca panen itu prinsip dasar. Cara membuatnya cara yang baik dan benar. Bahwa pengaruh panas itu bisa merusak saat kimia. Lalu jangan lupa ini hal yang paling penting kalau kita mendapatkan manfaat seperti saya katakan tadi keteraturan. Pola hidup seimbang tidak bisa lagi kalau kita mau awet awet muda itu berarti usia lansia tetap muda yang tidak bisa lagi makan durian satu buah tidak bisa tidak bisa pola hidup seimbang pola hidup sehat. Harus jadi bagian dari hidup kita kalau kita mau survive dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Demikian Bapak Ibu yang saya semoga bermanfaat pasti banyak kekurangannya kita mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam forum serupa di kesempatan yang lain. Ayo kita ciptakan wujudkan keadaan sehat dengan rempah dan ramuan bahan alam. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Prof. Manges sudah pemaparannya. Terima kasih sekali Prof. Manges atas pemaparannya yang luar biasa dan membuat kita lebih terbuka terhadap manfaat dari rempah-rempah. Mungkin kalau saya menambahkan kebetulan saya juga spesialis saraf tadi bagus sekali. Gambar-gambarnya memang seperti itu. Jadi kalau dari bagian kami dari bagian saraf memang sudah ada yang mengembangkan sebagai obat itu gingku biloba sama centella asiatica untuk sama untuk kognitif terutama untuk kognitif dan untuk pasien-pasien stroke. Tapi memang kalau sebagai dokter kita bisa meresepkan obat-obat yang berasal dari fitofarmaka itu memang apabila sudah dapat approve ya sudah terlisensis yang bisa diresepkan oleh dokter. Tapi dari pemaparan Prof Manges yang luar biasa tadi dengan berbagai macam rempah-rempah yang Indonesia miliki saya kira perlu apa namanya perlu dikembangkan ke depannya untuk dijadikan obat-obat dan mungkin penelitian-penelitian lebih lanjut sehingga kita memiliki variasi obat yang sangat banyak. Karena kalau dokter meresepkan memang harus ada approve dulu. Tetapi kalau sebagai preventif saya kira kalau untuk kita untuk menjegah sakit apalagi kalau sekarang zamannya Corona COVID-19 memang yang paling dipentingkan adalah imunitas. Kita harus meningkatkan imun kita sehingga walaupun misalnya terkenal semoga tidak ada virus yang ke dalam tubuh kita kita bisa tetap hidup sehat tetap tidak bergejala itu sangat penting apa namanya untuk meningkatkan sistem imun dan dari rempah-rempah yang Indonesia miliki memang banyak sekali yang bisa kita konsumsi untuk meningkatkan sistem imun. Jadi kita selama ini mungkin lupa kita selalu berkiblat pada selesai kimia tapi ternyata kalau dari rempah-rempah yang Prof Manges sampaikan tadi memang banyak sekali yang ternyata bisa kita konsumsi dan bisa kita gunakan sebagai obat untuk meningkatkan sistem imun dan mencegah kita dari terkena penyakit. karena ke depannya di sistem kedokteran di ilmu-ilmu kedokteran kita akan lebih berfokus pada preventif maksudnya jangan sampai kita terkena penyakit bukan ke arah kuratif mengobati penyakit. Rempah-rempah ini saya kira memberikan jalan untuk kita supaya lebih bisa menjaga kesehatan. Jadi sebelum sakit sebelum dapat obat-obatan kimia yang dari dokter mungkin sangat lebih disarankan untuk mengkonsumsi rempah-rempah supaya kita tetap fit dan seperti Prof Manges tadi katakan selain fit kita juga bisa panjang umur dan tidak pikun. Memang rempah-rempah itu bisa mencegah kepikunan. Mungkin sekilas tambahan dari saya sebagai moderator sekaligus ada basic ilmu spesialis kita 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 langsung masuk ke segmen berikutnya saja karena keterbatasan waktu yaitu segmen tanya-jawab ini sudah ada banyak sekali pertanyaan terima kasih atensinya semuanya karena memang pertanyaannya luar biasa banyaknya dan kita hanya akan memilih beberapa non-sewu karena keterbatasan waktu jadi mohon maaf apabila ada pertanyaan yang tidak sempat kami jawab mungkin yang sudah kami pilih yang pertama itu dari Bu Insiwi Februari Setiasih SMA monggo jika bisa Ibu langsung menanyakan secara apa online ya pertanyaannya jika tidak nantikan kami bacakan monggo Ibu Insiwi kita tunggu Ibu Insiwi Selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Prof Singgi Prof Mahestuti Bu Ratna dan Bapak Ibu sekalian ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Prof Singgi tentang popularitas dari rempah tadi begitu banyak data yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof Singgi bahwa rempah menjadi salah satu komoditas yang paling utama terutama di masa kerajaan-kerajaan tradisional tapi kami melihat bahwa popularitas ini di masa setelahnya atau di masa kemerdekaan atau bahkan order baru kami mengalami kurangan data tentang itu apakah memang rempah itu kemudian tidak lagi menjadi sesuatu komoditas yang utama atau memang pemerintah waktu itu menitibatkan pada komoditas-komoditas yang lain yang lebih menguntungkan kemudian untuk Prof Manges Tuti untuk penggunaan rempah Prof ini saya melihat bahwa rempah ini kemudian berkembang menjadi salah satu bentuk gaya hidup sehat back to nature kalau tadi saya bertanya apakah ini hanya semacam semacam budaya baru yang berkembang di abad 21 ini atau ada keberlanjutan yang lebih besar di masa mendatang menurut penjenengan bagaimana demikian pertanyaan kami Prof Singge dari UNS Prof ini kemudian Prof Manges Tuti Matursun terima kasih selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Mbak Insiwi atas pertanyaannya ada kepada dua pembicara langsung ke Prof Singge dan Prof Manges mau Prof Singge bisa menjawab dulu silahkan ya baik jadi sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa ada periode tertentu di mana rempah itu pernah menjadi penggerak sejarah saya setuju tadi apa yang sampaikan oleh Pak Direktur itu kurang lebih hampir 2000 tahun sejak awal abad masa bahkan sebelum itu rempah sudah menjadi komoditas yang sangat dicari oleh berbagai masyarakat di belahan dunia baik untuk kepentingan kesehatan kemudian kekuatan lalu juga masakan untuk kepentingan keagamaan dan sebagainya sehingga apapun dikorbankan untuk memperoleh rempah itu dan bahkan juga keberadaan rempah bisa memberikan peluang bisnis yang luar biasa sehingga pada masa puncaknya para pedagang Eropa itu yang bisa mengambil rempah langsung dari Nusantara itu kurang lebih bisa memperoleh keuntungan seribu kali lipat dari harga yang mereka ambil di Nusantara kemudian dijual di end market di Eropa sana nah pertanyaannya tadi adalah mengapa kemudian popularitas rempah ini menjadi menurun ada beberapa faktor yang pertama adalah sudah mulai ditemukannya obat-obatan ataupun vaksin dan berbagai jenis teknologi yang mampu sedikit banyak menggantikan peran rempah di dalam dunia pengobatan dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan penelitian farmasi dan sebagainya nah kemudian yang yang kedua adalah karena terjadi pola konsumsi yang berbeda di dalam hal demand terhadap komoditi yang tadinya rempah itu menjadi komoditi utama yang diminta oleh pasar baik itu di dunia barat maupun dunia timur di Cina tetapi setelah memasuki era modern yaitu setelah abad ke-19 sejalan dengan runtuhnya berbagai kongsi dagangnya termas OVOC maka pola permintaan terhadap produk tanaman tropis itu menjadi tergantikan sejalan dengan industrialisasi di Eropa nah yang pada waktu itu diminta adalah produk-produk yang bisa digunakan untuk kepentingan bahan-bahan industri termasuk seperti kopra kemudian karet lalu ikutannya adalah gula kemudian kopi indigo dan sebagainya sehingga disitu akhirnya popularitas rempah yang diproduksi oleh Indonesia pada waktu itu mulai mengalami penurunan yang tadinya wilayah kepulauan Maluku kemudian Aceh lalu Sumatera populeritasnya menurun dan digantikan dengan wilayah lain seperti dari Jawa yang mampu memproduksi berbagai macam tanaman ekspor yang dibutuhkan oleh industri di Eropa termasuk nanti dari Sulawesi dari Kalimantan ini termasuk Sumatera nanti ada perkebunan karet tebu dan sebagainya ini menjadi menurun nah kemudian yang ketiga adalah makin lama juga banyak orang yang mencoba tanaman-tanaman rempah itu di luar Nusantara disamping di India yang memang sudah lama mengusahakan rempah sebelum Indonesia muncul kemudian di Sri Lanka kemudian untuk cengkeh misalnya dibudidayakan di Sansibar misalnya sehingga rempah dari Indonesia juga sedikit banyak memperoleh saingan nah jadi itu yang akhirnya membuat popularitas menjadi menurun tidak lagi menjadi satu komoditas yang yang diandalkan untuk memperoleh devisa negara pada waktu itu nah jadi intinya kalau kita lihat warisan sekarang ini barangkali dari sisi ilmu kesehatan atau farmasi mungkin perlu adanya satu penelitian-penelitian yang mungkin lebih-lebih serius bagaimana rempah sebagai warisan baik tangible maupun intangible dari nenek moyang kita ini tidak hanya sebagai tadi ya upaya untuk pengobatan preventif jadi bagaimana ke depan itu ini bisa dihasilkan satu formula di mana bahan-bahan rempah ini bisa digunakan untuk juga obat yang bersifat menyembuhkan kuratif barangkali nah seandainya ini bisa ditemukan saya kira kita bisa semacam berhasil melakukan revitalisasi terhadap fungsi rempah ini untuk dunia pengobatan nah kemudian yang kedua rempah sebagai warisan sejarah dan budaya ini juga bisa kita kembangkan menjadi satu yang bisa menjadi ikon dari Indonesia seperti tadi saya sampaikan sekarang itu terjadi kontekstasi di dalam narasi besar bagaimana jalur rempah atau spice root ini akan di kooptasi oleh jalur sutra jalur sutra lewat laut padahal waktu itu sutra itu hanya dikonsumsi atau dipakai oleh kalangan elit saja sedangkan rempah ini digunakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat dan itu sangat dibutuhkan oleh dunia pada waktu itu sehingga yang paling menonjol yang paling dicari adalah rempah ini merupakan satu upaya untuk menggunakan kejayaan sejarah itu untuk menjustifikasi kepentingan-kepentingan yang bersifat kekinian jadi misalnya kalau kita lihat RRC sekarang sudah naik daun menjadi negara adidaya mungkin mereka juga membutuhkan justifikasi historis bahwa kejayaan mereka itu tidak hanya sekarang yang telah dicapai tapi sebenarnya zaman dulu juga sangat jaya bukan hanya di darat tapi juga di laut buktinya ada jalur sutra lewat laut padahal itu adalah yang lebih cocok adalah jalur rempah jadi Indonesia waktu itu jaya meskipun sekarang mungkin sedang merangkak berusaha untuk mencapai kejayaannya tetapi kalau narasi besar masa lamponya diambil oleh bangsa lain kita tidak punya justifikasi kejayaan masa lampu ini saya kira dua sisi dari satu mata uang yang saya kira perlu diperjuangkan bersama terutama tentu saja dipelompori oleh oleh negara saya kira ini sangat penting sekali begitu Mbak NCW terima kasih Prof atas jawabannya kemudian untuk pertanyaan kepada Prof Mangis monggo dijawab Prof baik terima kasih untuk pertanyaannya saya perpandangan bahwa kita menggunakan istilah new normal sekalian kalau saya banyak berpikir mengenai istilah itu saya malah berpikiran bahwa kita sekarang masuk pada fase back to normal jadi kita gunakan lagi itu resep-resep yang lama kebiasaan kebiasaan lama dengan menggunakan ramuan-ramuan yang sudah terbukti secara empiris empiris itu artinya apa tadi kan sudah dikatakan dalam serat rimbon itu sudah dibuktikan mereka membuktikannya langsung percobaan pada manusia kalau kita sekarang melakukan penelitian percobaan pada hewan hanya gunakan 30 tikus 30 mencet kalau mereka ratusan orang dan sudah terbukti jadi saya berharap bahwa dan itu bukan berharap yang saya tadi memang betul ya sejak awal tanggal 2 Maret Pak Jokowi mengumumkan kasus pandemik misalnya COVID di Indonesia itu orang berlari-lari mencari rempah itu sudah satu indikator bahwa sebetulnya kita rempah itu sudah menjadi bagian dari budaya cuma kadang-kadang kita suka lengah-lengah sekarang sudah saatnya kita kembali back to normal cuma memang seperti saya katakan tadi banyak orang sakit sekarang susah cari orang yang sehat saya melakukan survei 30 lansia di sebuah distrik di sebuah RW di tengah kota Surabaya 30 lansia usia 55 sampai 80 tidak satu pun yang bebas dari penyakit gula darah kolesterol asam urak tidak satu pun nah itu sudah sulit jadi singkatnya begini kalau sudah sakit ya diopati dokter dulu sembuhkan dulu nanti selanjutnya baru komplementer dengan tempat-tempat bahan alam seperti yang terjadi di banyak negara-negara termasuk di Cina untuk terapi COVID-19 ini dokter dulu kalau sudah kasusnya sudah kritis atau kasusnya sudah berat dokter dulu yang mengatasi pernafasan misalnya nanti baru dilanjutkan dengan ramuan tradisional dan itu juga terjadi di Jepang harapan saya ini adalah saat yang paling tepat bagi pemerintah untuk mencoba kita coba bagaimana ramuan kita ini bisa mengatasi bekerjasama dengan obat konvensional obat barat bisa mengatasi bisa mengantisipasi kita tidak mungkin mengharapkan virus ini akan lari bahwa kita harus beradaptasi kita harus bisa melawan pasti saya rasa itu terima kasih jawabannya jawabannya dari Prof Mangis semoga Mbak Isiwi terjawab dari pertanyaan-pertanyaannya kemudian pertanyaan yang kedua ini kita pilih dari Pak Galih Puji Mulyadi monggo Pak Galih Puji Mulyadi pertanyaannya Pertanyaan saya tunjukkan kepada Prof Singgih begini Prof dari pemaparan Prof Singgih tadi tentang Jawa sebagai sentral kepulauan Nusantara apakah ada faktor lain selain geografi mengapa akhirnya Jawa menjadi sentralnya atau sebagai distribusinya pertanyaan yang kedua saya tunjukkan kepada Prof Mangis Ruti apakah sudah ada mengenai resep jamu yang ada di Indonesia itu dimasukkan ke dalam warisan budaya UNESCO karena kalau menurut saya resep jamu yang ada di Indonesia itu sangat otentik apakah tidak ada kemungkinan untuk memasukkan resep jamu yang ada di Indonesia itu ke dalam warisan budaya tak pendah UNESCO yang dari pertanyaan saya terima kasih terima kasih terima kasih Pak Galik pertanyaannya monggo kembali ke Prof Singgi untuk menjawab duluan silahkan baik terima kasih Bu jadi selain faktor geografis saya kira ini faktor historis sangat penting yang menempatkan Jawa itu pada akhirnya bisa menjadi pusat atau the center of Indonesian arti peleko jadi sebagai pusat dari kepulauan Indonesia jadi perlu saya sampaikan bahwa rempah itu disamping memiliki kekuatan integratif yang memungkinkan berbagai etnik dan kesatuan budaya itu saling berkomunikasi saling menjalin relasi baik itu etnik-etnik yang ada di kepulauan Nusantara sendiri maupun etnik dan ras yang berasal dari luar Indonesia tetapi secara inherent rempah juga memiliki kekuatan yang disintegratif artinya bahwa kita tidak bisa membayangkan kondisi Indonesia sekarang tetapi kalau kita membayangkan Nusantara pada waktu itu belum ada NKRI maka kesetiaan primordial dari berbagai kelompok sosial ini berbasiskan kepada etnisitas atau suku bangsa sehingga kita melihat bahwa pada awalnya kekuatan-kekuatan atau pusat kekuatan politik dan ekonomi itu berbasis kepada etnisitas kalau kita bicara tentang kerajaan Tarumanegara itu kemungkinan besar adalah orang-orang nenek moyang orang Sunda kalau kita bicara tentang kerajaan Kalingga atau Mataram itu adalah kerajaannya orang Jawa kalau kita bicara tentang Bali yaitu orang Bali kita bicara Sriwijaya mungkin adalah nenek moyangnya orang Melayu nah dengan adanya dinamika rempah yang membawa keuntungan ekonomi itu akhirnya menjadi bahan kontestasi diantara kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi yang berbasis pada etnisitas itu sehingga tidak mengirankan apabila satu kekuatan politik yang berbasis etnik tertentu itu mencapai perkembangan puncaknya seperti contohnya itu berdirinya kerajaan Sriwijaya bagaimana di dalam Prasasti diceritakan dapur yang Sri Jaya Nasa itu dengan 20.000 pasukan melakukan ekspansi bukan hanya ke Sumatera tetapi juga sampai ke Semenanjung Melayu dan bahkan sampai juga ke Jawa nah di dalam dinamika perebutan hegemoni ekonomi yang didasarkan atas komoditi rempah itulah maka di dalam jangka panjang akhirnya kekuatan politik di Jawa itu mampu secara historis menandingi Sriwijaya dan para pewaris-pewarisnya jadi setelah pindah ke Jawa Timur dipimpin oleh Raja Erlangga kemudian mampu bersaing dengan Sriwijaya kemudian pada zaman Singasari bahkan ketika Sriwijaya mulai mengalami lemah karena diserang oleh Kerajaan Cola akhirnya Kerajaan Singasari di bawah Kertanegara itu mampu menaklukkan sebagian dari wilayah Sriwijaya dengan melakukan ekspedisi Pamalayu apalagi nanti setelah zaman Majapahit maka Majapahit ini mampu mengontrol kerajaan-kerajaan lokal yang ada di hampir seluruh Nusantara dan bahkan ceritanya sampai di Semenanjung Malayu dan juga bahkan sampai di Filipina bagian Selatan dan setelah Majapahit mengalami keruntuhan kemudian terjadi disintegrasi secara politik tetapi kekuatan-kekuatan yang berbasis Islam mencoba untuk kembali melakukan reintegrasi mulai dari zaman Demak kemudian Mataram Banten dan sebagainya meskipun tidak pernah mencapai prestasi yang pernah diraih oleh Majapahit nah di saat itulah maka datang kekuatan kolonialisme Eropa Portugis Inggris dan sebagainya tetapi akhirnya Belanda yang menjadi pemenang dan akhirnya Belanda tetap menjadikan Jawa itu sebagai the center of power dari kekuatan Belanda di Indonesia dari situlah maka akhirnya terus berlangsung bahkan sampai zaman Indonesia Merdeka ini Jawa masih tetap menjadi pusat dari Indonesia ini bukan hanya semata-mata karena geografis tapi karena perjalanan historis yang memang di dalam kontestasi antara pusat-pusat kekuatan politik itu akhirnya Jawa memperoleh kemenangan dan mampu mengontrol dan membangun hubungan yang subordinatif dengan kekuatan yang ada di luar Jawa meskipun akhirnya Jawa sendiri runtuh tapi keruntuhan Jawa digantikan oleh kekuatan kolonialisme yang lebih besar yang mampu juga mengontrol wilayah-wilayah yang ada di Jawa nah disitulah maka saya kira penjelasannya mengapa selain faktor geografis itu faktor apa saya kira faktor historis yang menempatkan Jawa itu sampai kepada kedudukan dan peran yang sampai sekarang ini disandang oleh Jawa sebagai pusat dari Indonesia jadi saya kira itu Mas Gali Matur Nuhun Matur Nuhun Matur Nuhun Prof Senggeberta jawabannya yang jelas sekali buat Mas Gali kemudian pertanyaan kedua dari Mas Gali untuk Prof Mangis monggo Prof di Jawa Matur Nuhun pertanyaannya Mas Gali ini adalah usulan yang sangat baik jadi kita punya resep-resep unggulan bahkan seperti saya sampaikan tadi saya berani mengatakan bahwa resep jamu gendong misalnya adalah resep asli Indonesia mengapa saya berani mengatakan begitu ketika saya menjadi salah satu pembicara di forum webinar di India baru-baru ini saya kemukakan beberapa resep jamu gendong mereka bertanya bagaimana kamu bisa mendapatkan bahan-bahan baku itu mereka memang banyak diantara yang tidak tumbuh di negeri mereka seperti temulawak itu hanya ada di Indonesia kenapa tidak segera kita memikirkan untuk menjadikannya warisan budaya dunia melalui UNESCO itu ide yang sangat baik asalkan makin cepat makin baik mengapa demikian kami punya kelas jamu di Universitas Erlangga pesertanya mahasiswa-mahasiswa dari Malaysia India Thailand Thailand saya tanya kepada mereka dari Malaysia sudah pernah mendengar istilah jamu sudah dari mana ya kan banyak TKI-TKI Indonesia yang bisa dipesan membuatkan jamu jangan sampai kemudian kita keduluan mereka mengklaim sebagai ramuan mereka saya sangat sepakat bahwa ramuan kita ini bisa menjadi salah satu aset dunia tapi dengan dengan sendirinya memerlukan komitmen kita semua ya untuk mengonsumsinya seperti ketika kita mendapatkan restu bate itu kan mereka melakukan inspeksi dan memang banyak jumlah orang yang menggunakan bate kalau kita mau minta supaya jamu jadi warisan budaya berarti kan harus ada bukti bahwa memang bangsa kita konsumsinya inilah saatnya menurut saya demikian terima kasih saya juga setuju kalau kedepannya jamu bisa jadi warisan budaya amin amin kita doakan kemudian ini akan dikara kebatasan waktu makanya ada satu penanyaan lagi yang bisa kita jawab adalah pertanyaan dari Ibu Kristriyati Aryani atau Bu Otik mau enggak Bu Otik itu pertanyaannya silahkan Bu Otik Bu Kristriyati Aryani apakah bisa karena tidak bisa kita bacakan saja pertanyaan dari Ibu Kristriyati Aryani yaitu Ibu mantan kepala BPN BDIY Bu Otik itu untuk Prof Manges Tuti pertanyaannya adalah seberapa jauh obat-obatan tradisional ini telah diakomodasi oleh para dokter yang selama ini lebih mengedepankan obat-obatan kimiawi Rippon Bu Prof Manges silahkan wah tidak mungkin Bu Otik tidak mungkin dokter ini pendidikan pendidikan kedokterannya bukan pendidikan timur mereka tidak boleh bahkan membuat resep ramuan tradisional bisa menyalahi kode etik keilmuan mereka atau profesi mereka nah ini ada masalah memang besar kita ini menghadapi masalah kalau kita mau mengembangkan obat tradisional Indonesia menurut saya satu-satunya negara Asia yang tidak punya dokter tradisional adalah Indonesia kita satu-satunya negara yang tidak punya pendidikan khusus di China sekolah tradisional medicine Chinese traditional medicine ada sekolah dokternya dokter TCM pendidikan 7-8 tahun prakteknya praktek TCM saja di India Ayurveda sekolah Ayurveda Ayurvedic medical doctor punya rumah sakitnya sendiri punya prakteknya sendiri di Thailand sama Thai traditional medicine punya dokternya di Jepang di Jepang itu sekarang kampo medicine banyak dokter western medicine yang belajar kampo sekolah lagi karena pemerintah Jepang memberikan subsidi kepada dokter yang mau berpraktek tradisional medicine jadi mereka sekolah lagi kita yang belum punya saya satu bulan berada di India saya belajar kenapa mengenai sistem Ayurveda India itu lengkap sekali sistem Ayurveda sampai ada bagian dari kementerian kesehatan mereka khusus menangani Ayurveda itu lengkap mulai dari diagnosisnya semua lengkap seperti dokter pada umumnya ilmunya itu lengkap kita ini masih harus melengkapi maka dari itu ini balai pelestarian budaya ini besar sekali peranan kita baca kembali itu peninggalan peninggalan sejarah itu untuk kita tahu sampai dengan diagnosisnya itu bagaimana karena banyak sekali mungkin yang belum terbaca oleh kita sekarang ini banyak pelaku-pelaku pengobatan tradisional kita menggunakan pendekatan diagnosis barat bukan diagnosis diagnosis yang sesuai dengan pengobatan tradisional kita nah ini yang salah satu kalau itu sudah lengkap semua kita bikin itu sekolah seperti Cina Ayurveda dan Thailand dan Jepang satu-satunya yang gak punya itu kita jangan 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 intervensi medical doctor dengan konvensional medicine jangan tidak tepat saya tidak setuju kalau itu begitu jawabannya dokter Tisah Pak Turun terima kasih Prof Manges jawabannya semoga memang begitu kasih merasakan juga sebagai dokter juga kita diberikan dasar ilmu memang dari penelitian terutama bergiblat pada barat memang belum ada yang memang pengobatan dari Indonesia sendiri walaupun herbal bisa kita juga mengikuti herbal yang dari negara lain terima kasih kepada kedua pembicara yang telah panjang lebar dan memberikan manfaat yang luar biasa saya juga merasakan mendapatkan pengetahuan baru yang sangat luar biasa pada siang hari ini terima kasih kepada Prof. Dr. Singgit Sulistiyono M. Hum dan juga kepada Prof. Dr. Mangi Sutiagil MS Apoteka demikianlah para audiens acara seminar diskusi daring atau webinar pada siang hari ini yang bertajuk rempah dalam niagaan dan juga pengobatan kita kembali untuk menutup acara webinar pada siang hari ini ke Budaya Ibu Dr. Randadwi Ratna Nuharjarini M. Hum kami persilahkan ya terima kasih Dr. Tisa Tisa sorry salah melulu tadi menyebutnya dok terima kasih sekali dua narasumber yang kita hadirkan dari siang tadi sampai sore hari ini banyak sekali memberi kita wawasan baru hanya memang ada beberapa hal yang kembali saya coba untuk sampaikan dari dua narasumber plus paparan dari Pak Dirjen tadi lewat rekaman rempah yang sudah mewarnai tidak hanya sejarahnya Nusantara seperti yang tadi juga Prof. Singgi sampaikan tetapi rempah sudah mewarnai sejarahnya dunia dan itu dari Indonesia bagaimana kemudian kita akan membangkitkan lagi merevitalisasi lagi sejarah dan budaya dari rempah interaksi budaya yang berlangsung dari kegiatan niaga tersebut mudah-mudahan ke depan apa yang tadi sudah menjadi semangatnya Indonesia agar jalur rempah bisa menjadi warisan budaya dunia yang terus akan dipus beberapa tahun ini mudah-mudahan itu bisa goal dan itu akan menjadi kebanggaan lagi menjadi sebuah alat untuk diplomasi budaya menguatkan lagi posisi Indonesia melalui jalur kebudayaan di mata dunia dan memberi warna pada kebudayaan global kemudian praktek-praktek budaya yang langsung dari adanya jalur rempah interaksi budaya seperti tadi yang juga disampaikan Prof. Manges bahwa banyak mungkin sistem pengetahuan yang tidak tertuliskan atau belum tertuliskan tentang jamu umpamanya ramuan-ramuan yang ada di jamu gendong itu sistem pengetahuan ini kalau di Kementerian Pendidikan Kebudayaan khususnya Direkturat Jenderal Kebudayaan maka itu menjadi concern kami untuk selalu mencatat menginventarisasi kemudian mengembangkan sistem pengetahuan yang ada dan ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 tentang Pemajuan Kebudayaan tahun 2017 jadi mudah-mudahan juga ada banyak hal yang bisa kita lakukan Wow baterai saya ternyata low mudah-mudahan oke tidak bisa berpanjang kata karena tiba-tiba kelab terima kasih banyak terima kasih kepada narasumber kepada peserta semua yang masih terus mengikuti kami sampai sore hari ini mudah-mudahan juga silaturahmi bisa kita bina terus terima kasih Terima kasih.